Wanita Iblis Jelit 25 Jurus itu merupakan ilmu tangan kosong yang istimewa dari Siolim Esi. Sudah tentu Siulah M. Sukar menghindari. Serangan tak terduga-duga itu. Tongkat pusaka dapat dicengkeram tai'ih. Siulah M. kerutkan dan mim bentak keras-keras. Jika Losian Su tak mau melepaskan tongkat ini sehingga pusaka gereja Siolim sisa MPAI rusak, jangan persalahkan pada Wampuwe. Dengan sekuat tenaga ia menariknya ke belakang. Karena takut tongkat pusaka itu rusak terpaksa tai'ih lepaskan cekalannya. Siulah M. ayunkan tongkat itu untuk menghalau tiga orang paderi yang hendak menyerbunya. Karena takut tongkat pusaka itu rusak, ketiga paderi itu pun terpaksa tak berani menangkis dan hanya loncat menghindar saja. Setelah mengundurkan kawanan paderi, berserulah Siulah M. dengan lantang. Bagi Wampuwe, tongkat pusaka ini teada berguna. Harap sekalian suhu jangan menduga jelek kepadaku, sama sekali Wampuwe tak mempunyai pikiran untuk memiliki tongkat ini. Tiba-tiba kata-katanya terputus oleh sebuah tertawa dingin yang menghambur dari luar ruang. Serempak dengan itu terdengar suara seruan melengking, tetapi dengan jatuhnya tongkat pusaka siyaulim si ke tangan orang lain, berarti suatu hinaan yang memalukan. Siulah M. berpaling. Di luar ruangan tampak delapan lelaki berpakaian ringkas sedang mengawal sebuah tandu, tegak dua orang gadis. Yang seorang berpakaian biru dan yang seorang berpakaian warna merah. Agaknya Lemkoai dan Pakkoai tertarik perhatiannya kepada tandu itu. Keduanya Mi mandang tandu itu dengan tajam. Melihat tandu itu, segera siulah M. berseru kepada sekalian paderi siyaulim si, itulah rombongan Benggaka. Menilik kera kedatangannya, kemungkinan ketua Benggak datang sendiri. Tai'ih menghela nafas perlahan dan berpaling kepada sekalian paderi, ini suatu bukti yang nyata bahwa Chiangbun Sute telah dikuasai oleh orang Benggak. Demi Mi lindungi gereja siyaulim si yang telah dibangun sejak beratus tahun, terpaksa kita harus melepaskan diri dari segala ikatan peraturan. Apapun yang akan terjadi, semua adalah tanggung jawab loni seorang. Sekarang harap sekalian sute mendengar petunjukku. Yang berada dalam ruang permusyawarahan situ, kecuali Tai'ih dan Tai'ihang serta kimpat sute mereka yang sudah menjadi mayat di tengah ruangan, Kini hanya tinggal empat orang paderi golongan gelar Tai'ih. Sejak berdirinya siyaulim si ratusan tahun yang lalu, baru pertama kali itu mengalami peristiwa yang sedemikian tragis. Baik, kami siap menunggu perintah Suheng, keempat paderi gelar Tai'ih itu serempak mengatakan ketaatannya. Tai'ih Sian Su tersenyum getir, serunya, Tai'ih Sute, lindungilah Chiangbun Jin. Tai'ih Sian Su mengiakan dan segera menghampiri Tai'ihang Sian Su. Tampak sepasang metu ketua siyaulim si itu merentang lebar mi mandang ke arah tandu di luar ruang. Napasnya masih terngahengah karena habis bertempur dengan siulim tadi. Siulim segera mengangsurkan tongkat liok giyokahuk chiang kepada tai'ih. Tongkat pusaka ini merupakan lambing kekuasaan tertinggi dari gereja siyaulim si. Harap lo Sian Su menggunakan tongkat ini untuk mi memberi perintah. Dengan hikmat, Tai'ih menyambuti tongkat itu lalu berpaling kepada dua orang paderi yang berada di sebelah kiri. Harap Sute berdua mi mimpin barisan lo hontin. Tiba-tiba Pako'ai U'ilian meraung keras. Ia ayunkan tangannya menghantam tandu. Lue Kang orang aneh itu tinggi sekali, apalagi dia meyakinkan ilmu pukulan Hian Ting Chiang. Pukulan yang disertai kemarahan itu menimbulkan tenaga yang luar biasa kedasyatannya. Siula M terkejut. Ia heran mengapa tahu-tahu Pako'ai marah-marah. Jika yang berada dalam tandu itu benar-benar ketua benggak, serangan Pako'ai itu tentu akan menimbulkan kemarahan. Dan pertempuran dasyat pasti akan terjadi. Belum siula M hilang kejutnya, tiba-tiba Lemko'ai Sien Ki pun mendengus geram, hektometer, budak kurang ajar, Engkau berani kurang ajar di hadapanku mengangkat tangan ia pun segera lepaskan pukulan ke arah tandu. Dua penjaga berbaju hitam yang menjaga di muka tandu, rupanya tak kenal siapa Pako'ai. Dengan garang mereka menangkis. Mereka baru terkejut sekali ketika tubuh mereka dilanda oleh serangkun gelombang hawa yang amat dingin sekali. Tubuh mereka menggigil dan terhuyung-huyung ke belakang terus rubuh ke tanah. Beberapa pengawal baju hitam yang menjaga di sekeliling tandu, serempak menjulurkan tangan mereka ke muka dada. Mereka bersatu untuk menangkis pukulan Hian Ping Chiang. Benar pukulan Pako'ai dapat ditahan, tetapi tak urung wajah pengawal tandu itu berubah pucat. Tubuh mereka menggigil seperti di benam air es pada saat pengaruh pukulan dingin itu masih belum lenyap, Tiba-tiba pukulan Cek Yan Chiang atau pukulan bara merah dari Lemko Aisin Kimi nyusul tiba. Pukulan ganas Cek Yan Chiang tak kalah dasyatnya dengan pukulan dingin Hian Ping Chiang. Hanya sifatnya yang berbeda. Kalau Hian Ping Chiang menghambur hawa sedingin es, Cek Yan Chiang menguap bara api yang sepanas lahar gunung berapi. Melihat gelagat jelek, kedua gadis baju biru dan merah tadi segera lompat lari keluar halaman. Melihat itu, dengan gugup siu lem segera berseru kepada Lemko Aisin dan Pako Aisin, harap lociampuwa berdua mengejar kedua gadis itu. Sebaiknya dapat ditangkap hidup-hidup agar wampuwa dapat menjatuhkan hukuman. Lemko Aisin dan Pako Aisin merupakan tokoh yang termasyur di dunia persilatan. Sejak malam Mi lintang di dunia persilatan, kecuali dikalahkan oleh Kak Seng Taisu, mereka belum pernah mendapat tanding. Bahwa saat itu siu lem seolah-olah Mi memberi perintah, mereka marah sekali. Huh, bayi yang belum hilang bau tetek ibunya, berani Mi merintah padaku, serupa Kok Aiu Ilian. Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu terdengar beberapa suara erang tertahan disusul dengan jatuhnya beberapa sosok tubuh ke tanah. Ternyata beberapa pengawal tandu tadi, sudah remuk perkakas dalam tubuhnya ketika menerima pukulan Hian Ping Chiang dari Pako Aiu Ilian. Mereka sudah tak dapat bertahan lagi. Saat itu Tai I Sian Su pun tiba. Ketika melihat keadaan Tai Hong, dia terkesiap dan membisiki Tai Tu. Tai Tu Sute, bawalah dia ke ruang Kuat Si Wan untuk beristirahat. Tai Hong Su Heng sudah kehilangan kesadaran pikirannya. Dikhuatirkan dia tak dapat tenang kata Tai Tu. Jika perlu, tutuklah jalan darahnya kata Tai I. Tai Tu mengiakan. Segera ia menutup jalan darah Tai Hong lalu dibawanya ke ruang Kuat Si Wan. Suasana ruang kedua dari gereja Si O Lim si kembali tenang. Tiba-tiba Tai I bertanya kepada Si U La M. tentang isi tandu itu. Entahlah, bermula tampaknya seperti terisi tokoh benggak yang penting. Tetapi sekarang rupanya bukan. Biarlah Loni yang mimpuka selubung tandu itu kata Tai Israya terus hendak menarik kain selubung tandu itu. Tunggu dulu, Sian Su cegah Si U La M. Kenapa? Gerombolan benggak banyak akal musliat. Kedua gadis baju merah dan biru tadi adalah murid kesayangan ketua benggak. Kepandaian mereka cukup sakti. Beberapa hari yang lalu, Tai Su sendiri pernah bertempur dengan mereka di dalam. Benar, sahut Tai I. Jika dalam tandu berisi pemimpin benggak tak mungkin kedua gadis itu meninggalkan begitu saja. Tetapi apabila tandu itu tidak terisi tokoh penting, tentu terisi suatu perangkap yang berbahaya. Si U La M. berhenti sejenak. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada beberapa pengawal tandu yang terkapar di tanah. Semuanya mati kecuali hanya seorang yang masih bernapas. Si U La M. menghampiri orang itu dan menarik tubuhnya lalu dibuka jalan darahnya. Pengawal tandu itu menghela nafas panjang dan mim buka mata. Apa isi tandu itu? Lekas kau bilang jika kau ingin hidup hardik Si U La M. Mulut pengawal itu bergerak, tangannya bergoyang-goyang dan kepalanya menggeleng. Tapi sepatah pun ia tak mengatakan apa-apa. Apakah kau benar-benar tak mau mengatakan bentak Si U La M. Dengan geram ia mendorong tubuh orang itu. Karena sudah terluka parah, dorongan itu membuatnya muntah darah dan putuslah jiwanya. Si U La M. tertegun. Ia berbangkit dan berkata pada Tai Ih, Harap lo Ciam Pua Sukami memberi perintah agar semua paderi yang duduk di halaman itu segera kembali ke posnya masing-masing. Suasana tenang saat ini, hanya sementara saja. Merupakan permulaan dari gelombang badai yang segera akan melanda. Menilik telaganya pertempuran dasyat segera akan terjadi. Tai Ih mengaturkan terima kasih atas bantuan anak muda itu. Ah, wampuah hanya sekedar melaksanakan perintah dari seorang lo Ciam Pua saja, kata Si U La M. Siapa Tai Ih heran? Maaf, kelaksian Su tentu mengetahui sendiri, kata Si U La M. Kemudian ia pinjam pedang kepada Tai Ih. Tai Ih merogoh jubahnya dan menyerahkan sebuh ginpe yang berbentuk panjang. Benda ini ku terima dari Tai Hwi Sute ketika hendak menutup mata. Tai Hwi Sute mengatakan benda ini milik si Chu dan supaya diserahkan kepada si Chu. Ginpe atau lengcana perak itu dahulu ditemukan Si U La M di bawah tulang tengkorak wanita Giyokut Ye Auki Ihing Hoa dalam goa di perut gunung Potusan. Si U La M segera menyimpan benda itu. Tai Isian Sumi manggul tongkat liok Giyokut yang menuju ke depan tanggah hitam. Sambil Mi ngacungkan tongkat pusaka itu, ia berseru nyaring. Chiang Bun Jin Siaulim Sita Ihang Sute saat ini berada dalam kekuasaan pengaruh orang Benggak. Entah diberi racun apa. Yang jelas kesadaran pikirannya hilang. Demi menyelamatkan gereja Siaulim S.I., terpaksa Loni Mi memberanikan diri untuk mengambil alih pimpinan Giyokut. Setelah ancaman bahaya musuh berlalu, Loni segera menyerahkan diri di hadapan arwah leluhur CO Usus Siaulim S.I., untuk menerama keputusan hukuman yang dijatuhkan para tiang leluh. Sekalian pader yang berada di halaman itu serempak Mi memberi hormat kepada tongkat pusaka. Berkata pula Tai Ih, saat ini musuh sedang mengerahkan anak buahnya untuk menyerang gereja ini. Tetapi berkata bantuan Pui Si Chu, rencana mereka telah gagal. Untuk sementara waktu, harap kalian kembali ke tempat masing-masing dulu. Yang tinggal di sini hanya anggota-anggota barisan Lohantin untuk berjaga-jaga. Para paderi yang duduk di halaman itu serempak berbangkit dan bubaran. Yang masih tinggal hanya lebih kurang seratus paderi. Si Ula M. mengambil tongkat salah seorang paderi yang meninggal lalu digunakan untuk menyingkap kain selubung tandu. Begitu kain selubung tersingkap, segumpal asap putih berhamburan keluar. Ternyata dalam tandu itu terisi sebuah giyokting atau tempat pendupaan dari Kumala. Dari giyokting itulah asap gumpalan miim bubung keluar. Seketika Si Ula M. teringat akan pengalalamannya ketika dibenggak dahulu. Serentak ia terkejut dan berteriak sekeras. Kerasnya, awas, asap dari giyokting itu mengandung racun. Harap sekalian suhu jangan mendekatinya. Sekalian paderi si Ulim si miim punya kesan baik terhadap Si Ula M. Sekarang mereka menaruh perindahan kepada anak muda itu. Mendengar peringatan Si Ula M, buru-buru para paderi itu menutup pernapasan dan menyingkir ke samping. Si Ula M. menuju ke dataran rumput. Menjemput segenggam pasir ia segera menimpa giyokting. Dia M. dia M. ia mengagumi ketajaman panca indera kedua tokoh La M. koai dan Pak koai. Begitu tandu tiba, kedua tokoh itu segera sudah mencium bau, maka dengan cepat, kedua tokoh aneh itu segera menghantam matip pengawal-pengawal tandu. Jika tidak dibinasakan, tentulah kawanan pemikul tandu itu sempat mim buka selubung tandu dan celakalah semua orang apabila asap sampai berhamburan kemana-mana. Para paderi segera membantu Si Ula M. untuk mim adamkan giyokting dengan timbunan pasir. Si Ula M. minta agar tai isian sumi meintahkan rombongan paderi meninggalkan halamen itu. Sebaiknya barisan lohontin itu disiapkan untuk menjaga tempat-tempat yang penting. Halaman terlanjur di baur asap beracun. Di dalam beberapa waktu asap itu tentu belum lenyap pengaruhnya. Wampua sendiri hendak menjenguk kedua tokoh aneh yang mengejar musuh tadi katanya lebih lanjut. Tai isian sumi meintahkan pemuda itu supaya meninggalkan ruangan, tetapi Si Ula M. mengajak berjalan keluar bersama-sama. Para paderi pun mengiringkan kedua orang itu. Setelah Mi lintasi beberapa tikungan dan lorong bersimpang, disitulah para paderi segera Mi membentuk barisan lohontin. Tai isian sumi menghela nafas, hari ini jika tidak mendapat bantuan Pui Sicu mungkin angkatan gelar tai yang hanya tinggal empat orang ini, tentu sudah binasa di ruang permusyawarahan tadi. Murid angkatan ketiga, walaupun terdapat beberapa orang yang berpangkat bagus, tetapi mereka setingkat lebih rendah dari golongan tai. Mereka tentu tak berani menentang amanah tongkat Lyok Gyokahut Chiang. Tanpa mengeluarkan seorang anak buahnya, Beng gak dapat menghancurkan gereja ini. Ya, 7-800 anak murid Si Olimsi pasti akan hancur binasa seluruhnya. Si Ula yang menghibur paderi itu. Yang penting saat itu harus disiapkan rencana untuk menghadapi serangan musuh. Saat ini bencana kehancuran total sudah lampau. Betapapun saktinya musuh tetapi untuk menghancurkan Si Olimsi, tidaklah mudah. 800 murid Si Olimsi akan bersatu padu untuk mengadu jiwa demi Mi Mela gereja ini. Kami bertekad untuk melawan sampai te itik darah yang penghabisan. Musuh tentu akan Mi bayar mahal jika berani menyerang ke Mori, kata Tai Isian Su. Tak berapa lama datanglah dua orang paderi kecil dengan Mi membawa sepasang pedang pusaka. Tai Isian Su menyerahkan sepasang pedang itu kepada Si Ula M. Sepasang pedang ini, walaupun bukan tergolong pusaka Si Olimsi, tetapi sudah ratusan tahun berada dalam gereja ini. Jika dipisah, sepasang pedang ini menjadi sebatang. Tetapi jika disatukan menjadi satu. Yang satu hijau yang satu putih. Tajamnya bukan buatan. Karena anak murid Si Olimsi tak pernah menggunakan pedang, maka Loni hendak menyerahkan sepasang pedang itu kepada Pui Sicu sebagai tanda penghargaan gereja Si Olimsi terhadap bantuan Sicu kepada Si Olimsi. Si Olimi nyamuti pemberian itu dengan mengucap terima kasih. Begitu menghunusnya, pedang itu Mi mancarkan hawa dingin. Yang satu bercahaya hijau, yang satu putih. Sepintas pandang, pedang itu terang bukan semelarang pedang. Ah, bagaimana wampu berani menerima pemberian begini hebat. Harap Sian Su suka menukar dengan pedang biasa saja, katanya. Tai Ih menghela nafas, memang sepasang pedang itu, bukan pedang biasa. Berpuluh tahun berselang pernah keluar dan menggemparkan dunia persilatan. Pedang itu disebut Liong Kau Song Kia Em. Yang hijau disebut Liong Kia Em, yang putih Kau Kia Em. Ah, wampu benar-benar tak berani menerimanya Seru Siula Em. Pui Sicu telah banyak Mi bantu Si Olimsi. Sepasang pedang itu hanya sekedar sebagai tanda terima kasih Si Olimsi kepada Sicu. Jika Sicu menolak, berarti Sicu memandang rendah kepada Lonnie. Dia em-dia em Siulem merenung. Ia Mi mastikan pihak Benggak tentu akan menyerang Si Olimsi lagi. Dengan Mi miliki senjata sepasang pedang pusaka itu, tentu akan berguna sekali dalam menghadapi orang Benggak nanti. Lebih baik untuk sementara, ia menerima pemberian itu. Setelah bahaya selesai, ia masih dapat mengembalikan lagi pedang itu kepada Si Olimsi. Baiklah, untuk sementara ini wampuah hendak Mi minjamnya, apabila sudah selesai tentu wampuah kembalikan lagi. Tidak, sejak saat ini, sepasang pedang itu sudah menjadi milik Sicu kata Tai'i. Si Olim tak mau tarik urat. Ia minta Tai'i segera perintahkan para paderi bersiap-siap menghadapi musuh, sedang ia sendiri segera menyusul kedua tokoh La'em Ko'ai dan Pak Ko'ai. Tapi Sicu tak kenal jalanan di sini. Maksud Lon'i hendak minta Tai'i Hai Sute bersama empat orang anak murid mengikuti Sicu sebagai penunjuk jalan, kata Tai'i. Tapi Si Olim tak perlu karena kedua La'em Ko'ai dan Pak Ko'ai itu berada taneh. Dikhuatirkan nanti timbul salah Pak Ha'em. Kemudian ia segera lari keluar gereja. Paderi yang tersebar di segenap penjuru gereja, setiap kali berjumpa dengan Si Olimsi tentu memberi hormat. Sampai di luar gereja, Si Olimsi tetap belum melihat kedua tokoh aneh itu. Dia heran dan gelisah. Ia kenal siapa gerombolan benggak yang banyak tipu musliatnya itu. Dia em-dia em ia menyesal mengapa tak mau menerima tawaran Tai'i supaya diantar oleh Tai'i Hai yang lebih kenal jalanan di situ. Tiba-tiba ia merasa seperti dilanda oleh suatu tenaga kuat yang tak berbersuara. Untung ia sudah waspada. Cepat-cepat ia kerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Kemudian dengan tibanya angin pukulan itu ia segera loncat ke udara dan melayang turun setombak jauhnya. Sekalipun dengan Mei minjam tenaga orang itu ia berhasil terhindar dari bencana kehancuran, namun taurung darah dalam dadanya bergolak. Hei, siapakah yang memiliki tenaga dalam sedasyat ini? Pada dalam lingkaran dua tumbak di sekeliling sini, tiada tempat untuk orang bersembunyi. Jelas bahwa penyerang itu tentu berada paling sedikit pada jarak dua tumbak jauhnya. Dan pukulan itu sama sekali tak mengeluarkan suara apa-apa, jauh berbeda dengan pukulan biat gong chiang, dia em-dia em ia menimang. Hai, itulah Bu Ingsien Kun mendadak ia teringat. Dan serempak dengan itu ia mendengar suara orang tertawa meca em dering kelinting. Datangnya dari arah barat dibalik sebuah batu karang. Dan pada lain saat, muncullah seorang gadis berbaju merah. Siulah em terbeliak kaget. Nona baju merah salah satu murid dari Benggak. Dia em-dia em ia heran mengapa kedua tokoh aneh tidak mampu meh ringkus nona itu. Nona baju merah itu mencekal pedang dan kebut hutim. Walaupun wajahnya agak kaget namun mulutnya masih menyungging senyum, serunya, eh, bagaimana? Apakah kau masih hidup dan tak jadi mati terlempar di jurang? Siulah em berkerudahi, serunya, kau mampu lolos dari tangan kedua lociampu itu, benar-benar besar peruntunganmu. Nona baju merah itu agak tertegun, aku dapat berubah seratus macam rupa, bagaimana engkau mampu mengenali aku? Itulah. Yang dikejar oleh kedua lociampu itu tentulah lain orang yang menyamar jadi dirimu, dia em-dia em siula em tersadar. Kemudian ia mendengus, hektometer, orang Benggak memang banyak akal muslihatnya. Nona baju merah itu tertawa mengejek, gereja siaulim SI sudah masuk ke perangkap kami. Tunggu apabila nanti malah em suhuku datang tentu segera akan diadakan penye melihan besar-besaran. Ah, mungkin tidak seperti yang kalian harapkan, sahut siula em. Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu dadanya seperti terlanda oleh pukulan yang tidak kelihatan. Siula em tadi sudah menderita serangan gelap semacam itu. Sudah tentu ia sudah berjaga-jaga. Sekalipun pukulan itu tidak mengeluarkan suara, tetapi dalam suasana dan tempat seperti di situ, asal orang Mim perhatikan dengan cermat, tentu akan merasa adanya semacam gelombang arus hawa dingin. Buru-buru ia ayunkan tangan kanan menempar. Ia sudah menginsyafi bahwa tenaga dalamnya tidak dapat mengimbangi serangan pukulan tak bersuara itu. Sehabis Mimukul, ia cepat-cepat loncat ke samping dan mimaki. Hai, pek ecogi, kalau memang kesatia, jangan main Mim lempar batu sembunyi tangan begitu. Jika berani hayo keluarlah. Aku mau coba sampai di mana ilmu kepandayan orang benggak. Selain pukulan Bu Ing Es In Kun, hayo keluarkanlah semua kebisaanmu. Si Ulayan Mim perhitungkan. Kalau seorang tokoh sakti semaca M. Tai Hang Sian Su saja dapat ditundukan benggak, apalagi Bu Ing Es In Kun pek ecogi jago dari Tibet itu. Dan dugaan itu didasarkan bahwa kecuali pek ecogi, rasanya tiada lain tokoh yang memiliki ilmu pukulan tanpa suara. Serempak dengan tantangan itu, dari balik sebuah pohon syong besar, muncullah seorang lelaki bertubuh gemuk pendek. Di belakangnya diiringi empat lima orang. Setelah mengetahui jelas orang-orang yang muncul itu, si Ulayan tercengang-cengang. Sige Mug Pendek Mim Mang Bu Ing Sin Kun pek ecogi. Sedang pengiringnya itu ialah Sintu Lokun, Kiyo Sing Tui Hun Kau Chin Hoeng Ge, Sem Kia Emet Pitio Hang Kuat dan Tui Hang Te I Aung Gou Chonggi. Tokoh ternama itu pun ternyata telah jatuh ke tangan benggak. Dan dikhawatirkan pula bahwa Subohtun dan Xiaoye Aucu pun telah ditunjuk dan menjadi alat orang benggaka. Tokoh-tokoh itu berilmu sakti, apabila benggaka sampai dapat menggunakan tenaga mereka, tentu mengerikan sekali. Benggak tentu benar-benar akan dapat berhasil mi laksanakan cita-citanya untuk menguasai dunia persilatan. Si Ulayan teringat akan pengalamannya ketika mi nyerbu benggak. Kawanan anak buah benggak yang mukanya dicontengi warna-warni dan berpakaian aneh itu, kemungkinan tentulah tokoh-tokoh berilmu yang telah jatuh dalam kekuasaan benggak. Terdengar nona baju merah itu tertawa melengking, kenalkah engkau pada mereka? Si Ulayan cepat tenangkan perasaannya dan menyahut, benar, aku kenal mi lirka. Tertawalah nona baju merah itu dengan perasaan tawar, dan masih ada lagi subotun dan tokoh butong Pesyao Ye Aucu itu, kenalkah engkau juga? Hektometer, kalau kenal lalu bagaimana? Mereka dahulu tentulah sahabat-sahabatmu, tetapi sekarang menjadi musuhmu. Nona itu berhenti lalu mi mandang pekcogi, serunya, apakah engkau yakin kepandayanmu dapat mengalahkan kelima tokoh yang menyerangmu dengan serempakah? Si Ulayan terkejut. Diam-diam ia memang mengakui kebenaran ucapan nona itu. Jangankan maju berbareng, sedang satu lawan satu saja, ia merasa belum tentu dapat menang. Belum sempat ia menjawab, nona baju merah itu mengangkat tangan mi beri isyarat. Kiu Sing Tuihun Kau Ching Hong, Sem Kia Emet Pitio Hang Kuat dan Sintu Lokun serentak mencabut senjatanya dan maju ke muka. Si Ulayan pun cepat mencabut Ceng Leong Kiam dan Pak Kau Kiam sepasang pedang pusaka pemberian Tai Ih Sian Su. Sepasang pedang itu mi mancar berkilat-kilat dingin. Pedang yang bagus sekali. Jangan harap kami dapat mi lepaskan engkau sebelum sepasang pedang pusaka itu jatuh ke tanganku. Serusi nona baju merah seraya loncat ke. Muka seraya kebutkan hutim dan mi beri perintah kepada ketiga tokoh itu supaya segera maju menyerang. Dengan golokim PWO II, Lokun segera mi impelopori menyerang lebih dahulu dengan sebuah jurus latbiat Hoa Saniyah hendak mi belah kepala Si Ulayan. Melihat golok-lokun itu begitu dasyat, karena khawatir akan merusakan sepasang pedangnya, Si Ulayan terpaksa loncat menghindar ke samping. Tetapi serentak ia disambut oleh Kau Chin Hang yang menutupkan ujung ruyungnya Kau Kinko atau, Ruyung Urat Naga Kepala Ular. Si Ulayan mi mutar pedang Cheng Liong Kia M yang dicekal di tangan kiri, untuk menjaga ruyung. Melihat pedang itu mengeluarkan sinar yang berkilat-kilat dingin, Kau Chin Hang tidak berani mengadu dengan ruyungnya. Cepat ia menarik kembali senjatanya. Melihat sepasang pedang itu mi mancarkan sinar kehijau-hijauan, tak beranilah Kui Sing Tui Hun Kau Chin Hang untuk menangkis dengan ruyungnya. Buru-buru ia menarik pulang ruyungnya. Tetapi pada saat itu tiapit dari Sem Kia Mepit Tio Hang Kuat sudah menutup dada Si Ulayan. Terpaksa Si Ulayan menangkis dengan pedang di tangan kanan. Tio Hang Kuat cepat menarik pit dan secepat kilat kibaskan tiga batang pedang yang terikat pada tangan kanannya. Tiga batang pedang yang lebih banyak menyerupai bentuk belati itu diikat dengan rantai halus pada siku lengannya. Dapat digunakan sebagai senjata biasa pun sebagai senjata rahasia yang ditaburkan ke musuh. Si Ulayan mengembor keras. Cheng Liong Kiam dia terus dibabatkan dengan jurus Tiat Sohlan C.O. Dalam beberapa bulan setelah mendapat pelajaran dari kakek Hian Song dan kedua tokoh Siao Lim Si, Kak Bong dan Kak Hui, Si Ulayan memperoleh kemajuan pesat sekali. Ditambah pula dengan kecerdasan otaknya, dapatlah ia menggunakan apa yang telah dipelajarinya itu dengan tepat dan cepat. Kero mengendapkan pedang dan membalikannya untuk menyerang, memang banyak menghemat waktu tak sedikit. Dan gerakan yang singkat itu mengandung arti besar sekali dalam menentukan kalah menang. Tering, tepat sekali pedang Cheng Liong Kiam berhasil nima pas belati yang dikibaskan Tio Hang Kuat. Dan kutunglah belati itu menjadi dua dengan menimbulkan ring gemerincing lengking suara. Sama sekali Si Ulayan tak mengira bahwa pedang pusaka pemberian ketua Siao Lim Si ternyata sedemikian tajamnya. Ia sendiri tertegun. Justru ia tengah tertegun, tiba-tiba Lokun Mim bacok pinggangnya dan Ruyung Kau Chin Hang pun menutuk dada Si Ulayan. Sekalipun sebatang belatinya sudah terpapas tetapi Tio Hang Kuat masih mempunyai dua batang belati. Dan tangan kanannya masih mencekal sebatang piatpit. Setelah terkesiap sejenak, Tio Hang Kuat segera menyerang lagi. Si Ulayan memutar sepasang pedangnya melawan ketiga tokoh penyerangnya. Cheng Liong Kiam dan Pek Kau Kiam diputar sederas hujan mencurah. Beberapa bulan yang lalu, salah seorang dari ketiga tokoh itu tentu dapat mengalahkan Si Ulayan. Tetapi saat itu, keadaan jauh sekali bedanya. Si Ulayan telah mengembangkan ilmu pedang Tan Loh Chiam Pua, kakek dari Hian Song, sedemikian hebat. Dalam setiap lima, enam jurus tentu terdapat jurus yang sukar diduga perubahannya sehingga musuh mau tak mau dipaksa mundur menghindar. Tambahan pula Si Ulem mencekal sepasang pedang pusaka. Ibarat hari mau tumbuh sayap, ia dapat melayani ketiga tokoh itu dengan baik dan lancar. Melihat itu, si Nona baju merah kerutkan dahi. Jelas diketahui ketika masih di Gunung Kiyo Kiyong San dahulu, pemuda itu masih lemah sekali kepandainya. Tapi mengapa dalam waktu yang tak lama saja, dia sudah berubah menjadi seorang tokoh yang begitu sakti? Betapapun cerdas otaknya, namun tak mungkin pemuda itu dapat mencapai kemajuan yang sedemikian besarnya. Jika dibiarkan, kelak pemuda itu tentu akan merupakan bahaya besar. Seketika timbulah keganasan Nona itu. Ia mimbis ikipek cogi, dia mempunyai sepasang pedang pusaka. Bantulah kawan-kawan kita dan segera bunuh pemuda itu. Berikan pedang itu kepadaku. Pek cogi, jago pukulan tanpa bayangan yang termasyur di wilayah Tibet, ternyata patuh sekali pada Nona itu. Dengan mengembor kerasia loncat ke muka seraya gerakan kedua tangannya. Seketika meneralah angin badai dari pukulannya yang dasyat itu. Di dalam menghadapi pengeroyoknya, bermula siulem berlaku hati-hati, hanya bertahan diri tak mau mim balas. Tapi sesudah lewat belasan jurus, jali timbul. Serangan ketiga tokoh itu ternyata hanya begitu saja. Pada saat ia memutuskan hendak balas menyerang, tiba-tiba didengarnya Pek cogi menggembor keras dan menyerbu. Seketika siulem rasakan tubuhnya diserang oleh angin yang bertenaga kuat sekali sehingga ia tersurut mundur tiga langkah dan sepasang pedangnya pun hampir lepas jatuh. Memang Pek cogi telah membuka serangannya dengan ilmu Bu Ing Sin Kun, lalu ia susul sekaligus dengan empat buah serangan. Untung sebelumnya siulem sudah kenalkan kelihayaan ilmu pukulan Bu Ing Sin Kun. Ia sudah berjaga-jaga. Maka begitu merasa angin pukulan itu menyambar, buru-buru ia mundur. Tapi sekalipun begitu tak urung darahnya bergolak keras dan ia menderita luka dalam. Buru-buru ia salur kalwekangnya untuk menyembuhkan luka itu. Ia tak mau mengunjuk terluka dalam. Ia bersikap tenang seperti tak terjadi sesuatu. Ia sadar, kalau musuh mengetahui ia terluka, mereka tentu akan menyerang sehebat-hebatnya. Tapi lain bencana datang menyusul. Ialah dari si nona baju merah yang sudah melesat kehadapannya. Dan secepat ia pula kebutkan hutim ke tangan siulaem. Ia hendak merebut sepasang pedang pusaka pemuda itu. Tapi siulem tak mau mudah begitu saja. Pedang di tangan kiri digerakan dengan jurus pek, kunjut yeu, menangkis kebutan si nona. Nona baju merah itu ketawa melengking, ih, kau sudah terluka dalam. Jika tak lekas menyalurkan tenaga, luka itu pasti mengembang dan jiwamu pasti takkan tertolong. Sekalipun kau pura-pura mi maksa diri menghadapi aku, tapi keadaanmu sudah payah. Dalam tiga puluh jurus saja kau pasti sudah dapat kurubuhkan. Si nona menutup bicara dengan menghujani serangan-serangan. Siulaem terkejut karena nona itu sudah melihat keadaannya. Diam-diam ia memutuskan untuk menurunkan tangan ganas. Ia sadar apabila sampai jatuh ke tangan musuh, nona itu pasti takkan mengampuni jiwanya. Sehabis menghindar dari tiga buah serangan pedang si nona, siulaem berkata, Karena aku pernah bertemu dengan orang tuamu, maka aku tak sampai hati mi lukaimu. Tetapi mengapa engkau terus-menerus mengejar aku saja? Apa engkau kira aku benar-benar takut kepadamu? Yang dimaksud dengan orang tua si nona baju merah itu ialah orang tua si hui yang pernah menolong jiwanya ketika ia terhambur keluar dari perut gunung TMPO hari. Nona baju merah itu tertawa melengking, jangan ngacobe lotak keruan. Ayah bundaku sudah meninggal dan aku dirawat oleh suhu. Jika engkau mau ketemu ayah bundaku, pergilah ke akhirat ia menutup kata-katanya dengan tiga buah serangan pedang. Dengan pedang perkau kiaem, siulaem gunakan jurus yap hawe esoh tian atau api mi bakar langit untuk menahan ketiga serangan itu. Sedang ceng leong kiam di tangan kiri balas menyerang dengan jurus selia coim. Ilmu pedang selia coim ini ajaran dari Kak Bong Taisu. Ganas tapi mengandung welas asih. Nona baju merah itu terkejut. Walaupun dalam taburan sinar pedang yang berhamburan dari delapan penjuru itu masih terdapat beberapa lubang kelemahan, tetapi ia tak tahu keromi mecahkannya. Terpaksa ia mundur. Tiba-tiba sin tulokun mengembor keras dan menabas dengan golokim pewe etonia. Ilmu pedang tatmok yaem dari siulim si, sekalipun merupakan ilmu pedang istimewa, tetapi apabila akan menggunakan harus disertai dengan pengerahan tenaga dalam. Dalam hal ini yang merupakan halangan bagi siulaem. Karena dadanya habis terkena pukulan tanpa bayangan dari pek cogi tadi, ia masih belum dapat menekan darahnya yang bergolak-golak. Maka sewaktu menggunakan ilmu pedang tatmok yaem, napasnya terengah-engah. Terhadap tabasan. Golok-lokun, ia tidak berani menangkis tetapi loncat menghindar. Sekalipun aku mimakai sepasang pedang pusaka dan mengerti ilmu pedang tatmok yaem, tetapi karena dadaku terlukap pukulan buing es inkun, perlulah aku harus beristirahat dulu. Apalagi kalau pek cogi ikut menyerang lagi, tentu repot mi layani, akhirnya ia mengambil keputusan. Maka begitu mi lesat ke samping, tanpa mi beri kesempatan musluh menyerangnya lagi, ia terus lari ke dalam geja. Kejar, dia sudah terluka dalam teriak si nona baju merah. Kawanan orang gagah itu rupanya taat sekali kepada si nona baju merah. Segera mereka mengejar. Dengan paksakan diri, si ula yang lari ke arah gereja. Untung dalam beberapa kejap ia dapat mencapai pintu gereja. Empat orang paderi berjubah putih segera keluar menyambut. Hadanglah orang-orang yang mengejarku, kata si ula yang seraya terus menerobos ke dela em. Karena sudah kenalkan anak muda itu, kim pat paderi itu pun mim beri jalan. Kemudian mereka bersiap menyambut kawanan pengejar itu. Baru beberapa langkah jauhnya, tiba-tiba si ula em teringat bahwa pek cogi dengan bu ing es in kunya itu merupakan bahaya besar. Dikuatirkan kim pat paderi itu tak kuat menghadapinya. Segera ia berhenti dan berpaling, harap Sian Su berempat berhati-hati menjaga pukulan bu ing es in kun. Tiba-tiba ia teringat bahwa pek cogi itu berasal dari daerah Tibet. Kemungkinan kim pat paderi itu tersebut belum kenal ilmu pukulan istimewa dari jago Tibet itu. Maka segera ia memberi penjelasan lagi, bu ing es in kun adalah ilmu pukulan istimewa. Pukulan itu tiada mengeluarkan suara. Baru ketahuan setelah mengenai seng korban. Dia seorang gemuk pendek, harap hati-hati dan awasi gerakan tangannya. Belum selesai ia memberi penjelasan tiba-tiba seorang paderi yang berada di sebelah kiri terdengar mendesah tertahan dan terhuyung tiga langkah ke belakang. Ternyata sewaktu si Ulaem memberi penjelasan, paderi itu sudah terkena pukulan bu ing es in kun dari pek cogi. Si Ulaem tergetar hatinya, jika aku memikirkan kepentingan diriku sendiri, keempat paderi ini tentu hancur di tangan mereka. Sudah tentu aku malu terhadap tai is yansu. Dengan pertimbangan itu, ia tak jadi masuk ke dalam tetapi milangkah keluar lagi. Ia diam-diam kerahkan tenaga dalam menanti kedatangan musuh. Saat itu pertempuran sudah pecah. Kecuali paderi yang belum-belum sudah terkena pukulan bu ing es in kun tadi, yang tiga orang segera mengadakan perlawanan. Sem Kya Emel Pityo Hang Kuat, Kyo Esing Tuihun Kau Chin Hang dan Sin Tulo Kun, walaupun menyerang hebat tetapi ketiga paderi dengan senjata Hang Pian Jan dan Tiat Siang Chiang itu telah memberi perlawanan yang gigih. Melihat itu si Nona Baju Merah Mim perhitungkan bahwa sekalipun bertempur sampai seratus jurus, tetap takkan ada kesudahannya. Ia mulai gelisah menyaksikan pertempuran seru. Begitu seru sehingga sukar dibedakan mana lawan-mana kawan. Dalam keadaan begitu Pek Cogi pun tak sempat melancarkan pukulan sakti bu ing sin kun lagi. Tak dapat lagi si Nona Baju Merah itu menahan diri. Segera ia melesat menyerbu ke tengah pertempuran. Dengan pedang ia menusuk dada seorang paderi dan hutim di tangan kiri mengebut lengan seorang paderi di sebelah kiri. Desakan Nona itu Mim maksa kedua paderi Siaulim Sita dimundur selangkah. Memang ilmu silat dari Benggak Mim punya aliran tersendiri. Selain jurus-jurusnya yang aneh, pun sangat ganas. Jauh bedanya dengan ilmu silat yang kebanyakan. Begitu Nona Baju Merah itu terjun dalam pertempuran, situasinya segera berubah. Ketiga paderi itu lingung tak keruan menghadapi serangan si Nona yang menggunakan jurus-jurus serba aneh dan ganas. Saat itu Siaulim sudah sempat menyalurkan luakangnya. Melihat ketiga paderi terdesak, ia segera loncat Mim bantu. Memang sejak makan kuih Chuan Hyo Nge Kau dari paderi Kak Bong dan disaluri tenaga sakti dari paderi itu, ia merasa terdapat perubahan dalam tubuhnya. Maka dalam waktu yang singkat saja, ia sudah pulih tenaganya. Tiba-tiba terdengar suara doa yang nyaring. Tai Hai Sian Su dengan diiringi dua belas kocu Siaulim Si berlari-lari mendatangi. Dia M. Dia M. Siula M. Menima Nge. Dalam keadaan berbahaya seperti saat itu, tak perlulah kiranya harus memegang tata susila kaum persilatan lagi. Apalagi menghadapi gerombolan benggak yang ganas. Biarlah rombongan paderi Siaulim Si itu segera maju serempak menghantai musuh. Dalam pada menimang itu, Siaulim pun sudah lancarkan tusukan dengan pedang Cheng Leong Kiam ke arah si nona. Setiap kali beradu senjata dengan Siaulim, nona itu merasa bahwa pemuda itu sekarang bertambah pesat sekali lewekangnya. Dia M. Dia M. Nona itu tak berani memandang ringan. Sedapat mungkin ia menghindari benturan senjata. Tetapi Siaulim agaknya sengaja mencari kesempatan untuk adu kekerasan dengan nona itu. Tering, 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 dengan sebuah gerak yang secepat kilat menyambar, Siaulim sekaligus menangkis tiga buah tusukan si nona yang dilancarkan kepada ketiga padri. Tiba-tiba Pak Chow Gi mengembor keras dan serentak menerjang Siaulim. Dengan jurus Tio Chuniliong atau menjolok naga kuning, tinjunya menghuja M. ke dada Siaulim. Jago gendut dari Tibet itu memiliki tenaga yang kuat sekali. Setiap pukulannya tentu menimbulkan deru angin yang menyeramkan. Yang paling dikuatirkan Siaulim hanyalah pukulan Buingsin Kun. Karena pukulan yang tak bersuara itu sukar untuk dijaga. Maka ia harus cepat-cepat menundukkan jago Tibet itu lebih dulu. Begitu menghindar, sambil berputar ia menyerang sekuat-kuatnya. Setelah terlepas dari serangan Siaulim, kegagahan nona baju merah itu mulai tampak lagi. Sekaligus ia lancarkan tiga buah serangan pedang kepada ketiga paderi sehingga paderi-paderi itu kebuahkan dibuatnya. Untunglah pada saat itu Tai Hai Sian Su dan rombongannya sudah tiba. Mereka segera menyerbut nona baju merah itu. Tai Hai Sian Su merupakan salah seorang paderi Siaulim siang tinggi kedudukannya. Ilmu kesaktiannya pun amat disegani. Ia memutar tongkat Sian Cian laksana hujan mencurah. Beberapa jurus kemudian, nona baju merah itu merasa tertekan. Buru-buru ia curahkan perhatiannya untuk milayani Tai Hai. Karena terlepas dari tekanan si nona, kini barisan paderi Siaulim si mulai tersusun lagi. Pertempuran antara Siaulim dan Pek Cogi berlangsung seru sekali. Dengan sepasang pedang pusaka dan ilmu permainan pedang yang beraneka coraknya, Siaulim dapat Mimaka Sajago Tibet kebuahkan setengah mati. Dalam beberapa kejap saja, kedua jago itu sudah Mim langsungkan pertempuran sampai lebih dari 20 jurus. Tiba-tiba Siaulim merasa bahwa tenaga dalamnya sekarang jauh lebih maju dari dulu. Setelah sempat mengawasi bahwa situasi pertempuran tidak lagi Mim bahayakan kedudukan Siaulim si, mulailah ia lancarkan ilmu pedang ajaran kakek dari Hian Song. Ialah ilmu sakti jiwa toh cohoa. Pedang Ceng Leong kia em berhamburan laksana hujan mencurah dari langit. Pek Cogi tergetar dan loncat mundur. Ilmu pedang yang belum lengkap itu, tetap tiada tandingannya. Siaulim mim buru terus. Dia tak mim beri kesempatan pada Pek Cogi lagi. Begitu loncat terus menyerangnya gencar. Dalam keadaan terdesak, Pek Cogi menghantam sekuat-kuatnya dan tangan kiri gunakan ilmu Kim Na Chiu untuk mencengkeram lengan Siu Laem. Ceng Leong kia em dimainkan Siu Laem dalam jurusit Siu Gin Hoa. Dan untuk menghindari cengkeramen musuh, ia miringkan tubuh ke samping. Kemudian Pek Kau Kiam ditaburkan dalam jurusin Leong Sem Esion. Gerakan yang hebat dari anak muda itu kembali mimaksa jago Tibet itu mundur dua langkah. Siu Laem tak mau menyianyikan kesempatan. Pedang ditaburkan dalam jurus Ji U Toh Chauwa dan mundurlah Pek Cogi beberapa langkah. Hanya dalam beberapa kejap saja, Siu Laem telah mimaksa Pek Cogi mundur sampai tiga tumbak jauhnya. Dalam kesempatan yang luang, ia berkata dengan perlahan kepada jago Tibet itu. Harap lociampu memundur kebalik gunung itu, wampu hendak bicara sedikit. Sambil lancarkan dua buah pukulan, Pek Cogi berseru, mau bilang apa, lekas katakanlah sekarang saja. Kuatir jago Tibet itu akan mendapat kesempatan untuk melancarkan pukulan Bu Ing Sin Kun, Siu Laem mendesaknya lagi dengan hamburan pedang dan bicara lagi, maaf, Bu Ing Sin Kun memang sukar dijaga, maka wampu terpaksa mendesak begini. Tapi di sini bukan tempat yang cocok untuk berbicara, katanya setelah berhenti sejenak, jika lociampu percaya, harap lociampu suka mundur beberapa tombak lagi. Dalam pada berbicara Siu Laem tak hentinya mim pergencar serangan pedangnya untuk mendesak jago Tibet itu supaya mundur. Rupanya Pek Cogi mau mendengar permintaan Siu Laem mundur beberapa langkah. Tiba-tiba Siu Laem kendorkan serangan pedangnya dan sambil tersenyum ia berkata, Lociampuwa, jika lociampu merasa sulit meluluskan permintaan wampuwa, baiklah kita bicara saja sambil bertempur, setuju? Bicaralah sahut Pek Cogi. Siu Laem mengelah nafas dan berkata dengan rawan, lociampu seorang yang berilmu sakti dan harum namanya. Tapi mengapa lociampu relamin jadi kaki tangan gerombolan benggak? Wampuwa benar-benar tak mengerti. Jago Tibet menatap Siu Laem. Tiba-tiba ia menyerang dengan kedua tangannya. Sekaligus ia lancarkan lima jurus serangan, itu urusanku pribadi, orang lain tak berhak mencampuri. Siu Laem taburkan tiga jurus taburan pedang, sahutnya, sudah tentu orang lain tak berhak mencampuri urusan lociampuwa. Tapi jelas bahwa gerombolan benggak itu. Mi musuhi dunia persilatan. Dengan mi membantu benggak berarti mi musuhi segenap kaum persilatan di Tionggoan. Agaknya Pek Cogi tertarik oleh ucapan itu. Kedua tangannya mulai kendor. Anak muda itu kembali menghela nafas. Katanya pula, dari daerah Tibet yang jauh, lociampuwa mi merlukan menghadiri pertemuan orang gagah di Gunung Taisan. Dengan pukulan Buing S. Inkun, lociampuwa telah menggemparkan para orang gagah. Pendirian dian sikap lociampuwa yang bersedia mencampuri pergolakan dunia persilatan di Tionggoan itu, benar-benar suatu tindakan yang luhaur perwira. Betapa keji dan ganas gerombolan benggak mengalahkan rombongan orang gagah dengan siasat licik, kiranya lociampuwa tentu sudah mengetahui sendiri. Dalam pada berbicara, si Ula M. pun mi ingin bangi gerakan Pek Cogi dengan mengendorkan serangan pedangnya. Walaupun dari daerah Tibet, tapi lociampuwa sudah kenal semua kaum persilatan di Tionggoan. Tujuan kaum persilatan dimanapun pasti sama, yakni mi imlah keadilan dan kebenaran serta membasmi kejahatan dan kelaliman. Mi bantu gerombolan jahat, walaupun dapat menguasai dunia persilatan, tapi hal itu bertentangan dengan hati nurani kita. Dengan kepandayan yang lociampuwa miliki, lociampuwa tentu mendapat sambutan dan perindahan tinggi dari kaum persilatan Tionggoan. Lociampuwa dapat membentuk sebuah partai di sini untuk bersama-sama lain partai, menenteramkan dunia persilatan. Dan dalam kesempatan, lociampuwa tentu dapat memperebutkan kedudukan pemimpin partai persilatan Tionggoan. Bukankah itu suatu cita-cita luhur? Perlu apa lociampuwa berhamba kepada orang lain? Bukankah lociampuwa sendiri sudah cukup untuk menjadi pendiri dari sebuah partai persilatan? Ucapan wampuwa ini keluar dari hati nurani wampuwa, mohon lociampuwa suka mim pertimbangkan. Tiba-tiba Pak Cogi hentikan serangannya. Benar, sahutnya, siapa tak tahu diriku ini, masakan mau menjadi kaki tangan orang. Benar, benar, seru siulem, apabila lociampuwa menyadari kesalahan langkah itu, wampuwa bersedia mim bawa. Belum siulem selesai berkata, tiba-tiba Pak Cogi teringat sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya agak gemetar. Serentak menggembor keras, ia ayunkan pukulan lagi. Siulem heran mengapa pada saat jago Tibet hampir menyadari kesalahannya, tiba-tiba dia merubah haluan dan mim mukulnya lagi. Terpaksa siulem lompat mundur dan berseru. Lociampuwa. Tetapi Pak Cogi seperti orang limbung. Dia malah gunakan sepasang tangannya untuk mim mukul. Karena siulem tak menduga dan tak bersiap dulu, walau mim punya sepasang pedang mustika, tapi ia benar-benar terdesak dan tak mampu menggunakannya. Hanya beberapa kejap saja, siulem sudah terdesak mundur sampai ditempat semula Mirka bertempur tadi. Tetapi si nona baju merah rupanya curiga. Berpaling ke arah Pak Cogi, ia berseru, hektometer, kalian bicara asik sekali. Pak Cogi terkesiap. Dan pukulannya pun agak kendor. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh siulem untuk menyerang dengan pedangnya. Kali ini siulem tidak mau mengalah lagi. Sepasang pedangnya dikembangkan benar-benar. Oleh karena dia memiliki berbagai ilmu pedang yang berbeda sumbernya, maka serangannya pun penuh dengan variasi yang aneh-aneh. Sehingga Pak Cogi dipaksa mundur lagi. Sambil menangkis, diaem-diam Pak Cogi heran atas permainan ilmu pedang lawan. Tanpa suatu urut-urutan jurus ilmu pedang tertentu dan sepasang pedangnya menerbitkan hawa dingin yang menegakkan bulu Roma jika terus-menerus bertempur melawannya, ia khawatir tentu akan menderita kerugian. Ah, jika tidak aku dahului menurunkan pukulan maut, aku sendirilah yang akan celaka, diaem-diam jago Tibet itu telah mengambil keputusan. Untuk melaksanakan keputusan itu, ia kerahkan tenaga dalam sambil loncat ke samping. Tetapi siulem sudah mempunyai rencana juga. Ia tak mau memberi kesempatan jago Tibet itu dapat melepaskan pukulan Buing Esinkunnya. Ia loncat mimbayangi Pak Cogi. Tiba-tiba Pak Cogi berbalik tubuh dan ayunkan tangan kanannya. Karena sudah berulang kali menderita pukulan Buing Esinkun, siulem sangat berhati-hati sekali. Begitu melihat orang mengangkat tangannya, dia pun cepat-cepat menyelingap ke samping. Tapi ternyata jago Tibet itu menggunakan siasat. Tamparannya itu hanyalah gerakan hawa. Begitu siulem berdiri di samping, barulah ia lepaskan pukulan yang sesungguhnya. Buing Esinkun merupakan pukulan istimewa yang sama sekali tak mengeluarkan suara. Pukulan itu mengandung gelombang halus dari tenaga lekang lunak. Betapapun siulem sudah berlaku hati-hati sekali, tetapi dia tak menyangka sama sekali kalau Pak Cogi akan menyiasatinya. Begitu melihat Pak Cogi menghampiri, segera ia jelurkan Ceng Leong Kiam untuk menahan lawan. Tetapi sekonyong-konyong ia rasakan dirinya terlanda oleh arus. Tenaga yang lembut. Bukan main terkejutnya dia. Buru-buru ia loncat ke belakang. Pukulan Buing Esinkun yang dilancarkan Pak Cogi itu menggunakan delapan bagian tenaga lewekangnya. Hebatnya bukan kepalang. Sekalipun siulem sudah mempunyai pengalaman untuk menghindari pukulan itu, tetapi tak urung darah dalam tubuh bergolak keras, metu berkunang-kunang. Secepat kilat Pak Cogi kibaskan tangan kanannya dan tahu-tahu sudah mencengkerem si kulengan anak muda itu. Tering. Siulem rasakan tangan kirinya kesemutan dan terlepaslah pedang Ceng Leong Kiam dari cekalannya. Pedang Ceng Leong Kiam berpindah tangan ke tangan Pak Cogi. Siulem telah minderita luka dalam yang parah. Tetapi kesadaran pikirannya masih terang. Pedang Pekau Kiam yang dicekal di tangan kanannya itu segera ditaburkan di dalam jurus Lecoim, yakni salah satu jurus istimewa dari ilmu pedang Tatmok Kiam. Seketika Pak Cogi terkurung dalam lingkaran sinar pedang. Karena ia maju merebut pedang Ceng Leong Kiam tadi, maka jaraknya dekat sekali dengan Siulem. Dengan begitu ia tak mampu keluar lagi dari kurungan sinar pedang si anak muda. Dalam keadaan itu Pak Cogi Mi jadi kalap. Dia hendak mati-matian Mi mbobolkan sinar pedang yang mengepungna. Dengan sekuat tenaga ia ayunkan pedang rampasannya untuk menghantamkan sinar pedang yang mengurung di atas kepalanya. Tatmok Kiam sekalipun luar biasa dasyatnya, tetapi permainan pedang itu masih mengandung gerak yang Mi memberi kelonggaran kepada musuh. Memang ketika Tatmok Kiam, cikal bakal pendiri Siulem Si menciptakan ilmu pedang tersebut, dia telah memperhitungkan tentang kemungkinan yang akan dialami musuh dalam menghadapi taburan Tatmok Kiam itu. Sengaja ia menyelipkan suatu gerak yang kendor dalam setiap jurus perubahan ilmu pedang itu. Maksudnya tak lain supaya orang sempat mengundurkan diri. Tetapi ternyata Pak Cogi ini milih adu kekerasan. Ia tahu anak muda itu tentu sudah terluka dalam sehingga tenaganya tentu berkurang. Tetapi apa yang terjadi benar-benar tak diduganya. Ketika sepasang pedang itu saling beradu keras, Pak Cogi terhuyung-huyung mundur dengan tubuh berlumuran darah. Itulah akibatnya dia berani mengadu kekerasan. Tatmok Kiam Mi memberi kelonggaran tetapi dia malah Mi bentur. Hasilnya, tubuhnya telah berhias tiga buah tusukan pedang. Tetapi keadaan Siu Lem sendiri pun tak kurang menyedihkan. Sesungguhnya akibat pukulan Bu Ing Sin Kun tadi ia sudah terluka dalam dan tenaganya berkurang sekali. Adalah karena dirangsang kemarahan pedangnya direbut itu, maka ia menyerang Pak Cogi dengan sisa tenaganya yang masih. Setelah berhasil melukai orang darahnya meluap keluar dari mulutnya. Sin Ona Baju Merah yang tengah bertempur Mi lawan Tai Hai Sian Su, terkejut ketika mendengar gemboran Siula M. Cepat ia berpaling. Ketika menek MPAK Pek Cogi sudah berhasil merebut pedang Cheng Leong Kiam, girangnya bukan kepalang. Lekas, berikan pedang itu kepada ku serunya. Karena perhatiannya tertuju pada pedang yang direbut Pek Cogi, ia agak lambat. Dan keayalan itu cukup Mi memberi kesempatan Tai Hai Sian Su untuk melancarkan serangan tongkat yang dirasyat. Nona itu kebuahkan sekali. Sedang Pek Cogi pun sudah mencekal pedang Cheng Leong Kiam tapi karena tiga tusukan dari pedang Siula M. itu cukup parah, darah banyak keluar, ia harus lekas-lekas menyalurkan. Luwekang untuk menghentikannya. Dengan begitu ia tak dapat Mi lancarkan pukulan Buing S. In Kun lagi. Jika saja saat itu ia masih punya kemampuan untuk menyusulkan sebuah pukulan Buing S. In Kun lagi, dapat dipastikan Siula M. sudah habis riwayatnya. Pertempuran kedua jago itu benar-benar merupakan pertempuran yang berakibat keduanya menderita luka parah. Melihat Siula M. luka parah, empat paderi Siou Lim S. segera lari menghampiri dan menggotongnya ke dalam gejah. Siula M. dipanggul oleh salah seorang paderi, yang seorang lagi ni lindunginya. Sedang yang dua, segera menyerbu Pek Cogi untuk merebut pedang Cheng Leong Kiam. Sinona baju merah sekalipun terdesak dalam taburan tongkat Taihai Siansu, tapi setitik pun ia tak mau melepaskan keinginannya untuk ni nguasai pedang Cheng Leong Kiam. Ketika melihat dua orang paderi lari menghampiri ke tempat Pek Cogi yang tak berkutik, nona itu menjadi gugup. Tiba-tiba ia lancarkan jurus Cupidia M. haun. Ujung pedangnya berubah menjadi tiga bintik sinar perak yang ni magut sikut lengan Taihai Siansu. Jurus itu sangat ganas sekali dan Taihai pun terpaksa mundur. Begitu Taihai mundur, secepat kilat nona itu loncat ke samping dan kebutkan hutinnya ke arah paderi yang menerjang dari samping kiri Pek Cogi. Sedang dengan pedang ia menusuk paderi yang menyerang dari samping kanan. Pedang dan hutin bergerak luar biasa cepatnya, tepat pada saat kedua paderi itu hantamkan tongkatnya ke arah Pek Cogi. Jika kedua paderi itu tak menarik tongkatnya, Pek Cogi tentu terluka. Tetapi kedua paderi itu pun pasti terluka juga oleh si nona baju merah. Kedua paderi itu terpaksa mundur. Si nona membuat suatu gerakan yang luar biasa. Ia timpukan pedangnya ke arah paderi di sebelah kanan. Sedang hutin dikebutkan untuk menangkis serangan paderi di sebelah kiri. Dan tangan kanan yang sudah tak mencekal pedang itu cepat menyambar pedang Ceng Liong Kiam di tangan Pek Cogi. Meskipun jago Tibet itu sedang menyalurkan tenaga untuk menghentikan pendarahannya, tetapi ilmu kepandainya masih belum punah. Begitu tangan si nona menyentuh tangannya, serem tak jago Tibet itu kibaskan pedangnya menusuk. Si nona terkejut sekali. Buru-buru ia loncat ke samping dan menjerit, Pek Cogi, engkau gila. Akulah. Betapapun cepatnya ia menghindar tetapi tak urung betisnya termakan pedang sehingga mengucurkan darah. Teriakan itu telah menyadarkan Pek Cogi. Ia terkesiap karena kekeliruannya itu. Tering, terdengar senjata beradu keras. Pimpukan pedang si nona baju merah tadi, ditangkis oleh tongkat si padri. Kemudian padri itu menyerbunya. Lekas berikan pedang itu teriak si nona. Pek Cogi agak berubah wajahnya tetapi ia pun segera menyerahkan pedang pusaka itu. Sesaat nona itu menerima pedang Ceng Leong Kia M, dia pun sudah diserang oleh Tai Hai Sian Su dan kedua padri. Tai Hai telah menyerangnya dengan jurus Ngo Ting Biat San, mimbelah kepala si nona. Padri tua yang sabar itu, agaknya telah dirangsang kemarahan karena melihat keadaan gereja Siow Lim Si yang kacau balau. Pukulannya itu dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Melihat itu Pek Cogi menggembor keras. Dua kali ia lancarkan pukulan Bu Ing S. In Kun. Kedua padri yang menyerang dari samping itu segera rasakan dadanya tergetar, macam emorang yang dihantam palu besi. Darah bergolak keras dan orangnya pun segera terhuyung mundur tiga langkah. Tongkat mereka pun terlepas jatuh. Nona baju merah itu memang memiliki kepandayan silat yang amat tinggi. Sekonyong-konyong ia berputar tubuh mengisar dua langkah ke samping, lalu menabas tongkat Tai Hai. Sesungguhnya ia sayang sekali akan pedang pusaka itu. Tetapi dalam detik-detik berbahaya ia tak menghiraukan suatu apa lagi. Tering, terdengar dering melengking nyaring. Tongkat Tai Hai terkisar ke samping, ia loncat mundur dan Nona itu pun mengisar ke samping. Ketika Mi meriksa, ternyata tongkat Tai Hai kutung separuh. Demikian Nona itu. Ia juga memeriksa pedangnya. Tetapi ternyata pedang itu tak kurang suatu apa. Girangnya bukan kepalang sehingga luka pada betisnya tadi tak dirasakan sama sekali. Dengan minyikik nyaring, ia menyerang Tai Hai lagi. Sehabis melepaskan dua buah pukulan Buing S. Inkun, Mi Mang Pek Cogi telah dapat Mi lukai kedua paderi Sio Lim Si. Tetapi dia sendiri pun makin payah keadaannya. Pendarahannya yang sudah hampir berhenti kembali mereka dan mengucur darah lagi. Sementara itu karena melihat kedua kawannya terluka, beberapa paderi yang menjaga pintu gereja segera menyerbu. Empat orang paderi dengan senjata masing-masing segera menyerbu. Tetapi setelah Mi miliki pedang pusaka, Nona baju merah itu ibarat hari maut tumbuh sayap. Serangannya tambah sadis. Sedang Tai Hai harus berhati-hati jangan se-MPAI tongkatnya terpapas lagi. Sesungguhnya kepandayan kedua orang itu berimbang. Hanya karena si Nona lebih unggul dalam senjata, Tai Hai agak terpanjang gerakannya. Serangan si Nona Mi buat kelembahkan. Apalagi jurus-jurus permainan pedang si Nona itu memang aneh. Maka dengan cepat ia dapat menang angin. Dalam lima jurus saja, paderi Xiao Lim Si itu sudah kebuahkan setengah mati. Kiu Esing Tui Hun Kau Chin Hong, Saem Kia Emel Pityo Hang Kuat, Sintu Lokun dan Tui Hang Tiong Go Chonggi tengah bertempur seru dengan rombongan paderi Xiao Lim Esi. Walaupun tahu keadaan Pek Chogi yang payah itu, tapi mereka tak dapat menolong. Sekonyong-konyong terdengar lengking yang nyaring. Sesosok tubuh Mi layang tiba. Empat paderi yang menyerang Pek Chogi telah mencelat senjatanya. Kawanan paderi itu terpaksa mundur. Ketika mengamati ternyata yang muncul itu seorang darah baju biru. Tangan kirinya menceka L sebatang pedang, tangan kanan sebuah senjata aneh semacam tanduk kerusa. Nona itu tegak berdiri di samping Pek Chogi. Berhenti teriaknya. Dan si Nona baju merahlah yang pertama-tama menarik senjatanya terus loncat mundur. Kau Chin Hong, Tio Hong Kuat, Gou Chong Gi dan Lo Kun, setelah melancarkan dua kali serangan dasyat, pun lalu loncat mundur. Nona baju biru itu sejenak sapukan matanya Mi mandang ke sekeliling. Serunya dengan nada dingin, siapakah yang menjadi pimpinan rombongan paderi itu? Suaranya garang, sikapnya angkus sekali. Tai Hai mendengus dingin, anak wanita masih begitu muda. Jika ada urusan apa-apa, silahkan bicara pada Loni. Tai Hai, paderi yang penuh toleransi dan kesabaran, karena menyaksikan keadaan gereja di obrak-abrik orang benggak. Mi benci sekali kepada setiap anak buah benggak. Nona baju biru itu tersenyum, serunya, di antara sekian banyak paderi yang berada di sini, memang engkau lah yang paling tua. Sebenarnya hal itu sudah ku ketahui dan tak perlu ku tanyakan lagi. Tai Hai menukas, sebaiknya Lies Ichu jangan bicara yang tiada berguna. Wanita Iblis 25 Saduran, sampai dengan Leong. Jurus itu merupakan ilmu tangan kosong yang istimewa dari Siow Lim Esi. Sudah tentu Siulah M. Sukar menghindari serangan tak terduga-duga itu. Tongkat pusaka dapat dicengkeram Tai Ih. Siulah M. kerutkan dan Mim bentak keras-keras, jika Losian Su tak mau melepaskan tongkat ini sehingga pusaka gereja Siow Lim sisa MPAI rusak, jangan persalahkan pada Wampuwe. Dengan sekuat tenaga ia menariknya ke belakang. Karena takut tongkat pusaka itu rusak terpaksa Tai Ih lepaskan cekalannya. Siulah M. ayunkan tongkat itu untuk menghalau tiga orang paderi yang hendak menyerbunya. Karena takut tongkat pusaka itu rusak, ketiga paderi itu pun terpaksa tak berani menangkis dan hanya loncat menghindar saja. Setelah mengundurkan kawanan paderi, berserulah Siulah M. dengan lantang, bagi Wampuwe, tongkat pusaka ini tiada berguna. Harap sekalian suhu jangan menduga jelek kepadaku, sama sekali Wampuwe tak mempunyai pikiran untuk memiliki tongkat ini. Tiba-tiba kata-katanya terputus oleh sebuah tertawa dingin yang menghambur dari luar ruang. Serempak dengan itu terdengar suara seruan melengking, tetapi dengan jatuhnya tongkat pusaka Siow Lim si ke tangan orang lain, berarti suatu hinaan yang M. malukan. Siulah M. berpaling. Di luar ruangan tampak delapan lelaki berpakaian ringkas sedang mengawal sebuah tandu, tegak dua orang gadis. Yang seorang berpakaian biru dan yang seorang berpakaian warna merah. Agaknya Lemkoai dan Pakkoai tertarik perhatiannya kepada tandu itu. Keduanya Mi mandang tandu itu dengan tajam. Melihat tandu itu, segera Siulah M. berseru kepada sekalian padri Siow Lim si, itulah rombongan Benggaka. Menilik kera kedatangannya, kemungkinan ketua Benggak datang sendiri. Tai Ih menghela nafas perlahan dan berpaling kepada sekalian padri, ini suatu bukti yang nyata bahwa Chiang Bun Sute telah dikuasai oleh orang Benggak. Demi Mi lindungi gereja Siow Lim si yang telah dibangun sejak beratus tahun, terpaksa kita harus melepaskan diri dari segala ikatan peraturan. Apapun yang akan terjadi, semua adalah tanggung jawab Loni seorang. Sekarang harap sekalian Sute mendengar petunjukku. Yang berada dalam ruang permusyawarahan situ, kecuali Tai Ih dan Tai Hang serta Kim Pat Sute mereka yang sudah menjadi mayat di tengah ruangan, kini hanya tinggal empat orang padri golongan gelar Tai. Sejak berdirinya Siow Lim si ratusan tahun yang lalu, baru pertama kali itu mengalami peristiwa yang sedemikian tragis. Baik, kami siap menunggu perintah Su Heng, keempat padri gelar Tai itu serempak mengatakan ketaatannya. Tai Ih Sian Su tersenyum getir, serunya, Tai Tsu Sute, lindungilah Chiang Bun Jin. Tai Tsu Sian Su mengiakan dan segera menghampiri Tai Hang Sian Su. Tampak sepasang metu ketua Siow Lim Si itu merentang lebar Mi Mandang ke arah Tandu di luar ruang. Napasnya masih terengah-engah karena habis bertempur dengan Siulam tadi. Siulam segera mengangsurkan tongkat Liok Giyokahuk Chiang kepada Tai Ih. Tongkat pusaka ini merupakan lambing kekuasaan tertinggi dari gereja Siow Lim Si. Harap Lo Sian Su menggunakan tongkat ini untuk Mi memberi perintah. Dengan hikmat, Tai Ih Mei nyambuti tongkat itu lalu berpaling kepada dua orang padri yang berada di sebelah kiri, harap Sute berdua Mi mimpin barisan Lo Hontin. Tiba-tiba Pako Ai U Ilian meraung keras. Ia ayunkan tangannya menghantam Tandu. Luwekang orang aneh itu tinggi sekali, apalagi dia meyakinkan ilmu pukulan Hian Ting Chiang. Pukulan yang disertai kemarahan itu menimbulkan tenaga yang luar biasa kedasyatannya. Siulam terkejut. Ia heran mengapa tahu-tahu Pako Ai marah-marah. Jika yang berada dalam Tandu itu benar-benar ketua benggak, serangan Pako Ai itu tentu akan menimbulkan kemarahan. Dan pertempuran dasyat pasti akan terjadi. Belum siulam hilang kejutnya, tiba-tiba Lemko Ai Sinki pun mendengus geram, hektometer, budak kurang ajar, engkau berani kurang ajar di hadapanku. Mengangkat tangan ia pun segera lepaskan pukulan ke arah Tandu. Dua penjaga berbaju hitam yang menjaga di muka Tandu, rupanya tak kenal siapa Pako Ai. Dengan garang mereka menangkis. Mereka baru terkejut sekali ketika tubuh mereka dilanda oleh serangkun gelombang hawa yang amat dingin. Sekali. Tubuh mereka menggigil dan terhuyung-huyung ke belakang terus rubuh ke tanah. Beberapa pengawal baju hitam yang menjaga di sekeliling Tandu, serempak menjulurkan tangan mereka ke muka dada. Mereka bersatu untuk menangkis pukulan Hian Ping Chiang. Benar pukulan Pako Ai dapat ditahan, tetapi tak urung wajah pengawal Tandu itu berubah pucat. Tubuh mereka menggigil seperti di benam air es pada saat pengaruh pukulan dingin itu masih belum lenyap, tiba-tiba pukulan Cek Yan Chiang atau pukulan bara merah dari lem Ko Ai Sinki menyusul tiba. Pukulan ganas Cek Yan Chiang tak kalah dasyatnya dengan pukulan dingin Hian Ping Chiang. Hanya sifatnya yang berbeda. Kalau Hian Ping Chiang menghambur hawa sedingin es, Cek Yan Chiang menguap bara api yang sepanas lahar gunung berapi. Melihat gelagat jelek, kedua gadis baju biru dan merah tadi segera lompat lari keluar halaman. Melihat itu, dengan gugup siu lem segera berseru kepada lem Ko Ai dan Pak Ko Ai, harap lo Chiang Pua berdua mengejar kedua gadis itu. Sebaiknya dapat ditangkap hidup-hidup agar wampu dapat menjatuhkan hukuman. Lem Ko Ai dan Pak Ko Ai merupakan tokoh yang termasyur di dunia persilatan. Sejak malang Mi lintang di dunia persilatan, kecuali dikalahkan oleh Kak Sengkaisu, mereka belum pernah mendapat tanding. Bahwa saat itu siu lem seolah-olah Mi memberi perintah, mereka marah sekali. Huh, bayi yang belum hilang bau tetek ibunya, berani mimei intah padaku, seru Pak Ko Ai Uilian. Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu terdengar beberapa suara erang tertahan disusul dengan jatuhnya beberapa sosok tubuh ke tanah. Ternyata beberapa pengawal tandu tadi, sudah remuk perkakas dalam tubuhnya ketika menerima pukulan Hian Ting Chiang dari Pak Ko Ai Uilian. Mereka sudah tak dapat bertahan lagi. Saat itu Tai Isian Su pun tiba. Ketika melihat keadaan Tai Hong, dia terkesiap dan membisiki Tai Tu. Tai Tu Su Te, bawalah dia ke ruang Kuat Si Wan untuk beristirahat. Tai Hong Su Heng sudah kehilangan kesadaran pikirannya. Dikhuatirkan dia tak dapat tenang kata Tai Tu. Jika perlu, tutuklah jalan darahnya kata Tai I. Tai Tu mengiakan. Segera ia menutup jalan darah Tai Hong lalu dibawanya ke ruang Kuat Si Wan. Suasana ruang kedua dari gereja Si Olim Si kembali tenang. Tiba-tiba Tai I bertanya kepada Si Ula M tentang isi tandu itu. Entahlah, bermula tampaknya seperti terisi tokoh benggak yang penting. Tetapi sekarang rupanya bukan. Biarlah Loni yang mimpuka selubung tandu itu kata Tai Israya terus hendak menarik kain selubung tandu itu. Tunggu dulu, Sian Su cegah Si Ula M. Kenapa? Gerombolan benggak banyak akal musliat. Kedua gadis baju merah dan biru tadi adalah murid kesayangan ketua benggak. Kepandayan mereka cukup sakti. Beberapa hari yang lalu, Tai Su sendiri pernah bertempur dengan mereka di dalam. Benar, sahut Tai I. Jika dalam tandu berisi pemimpin benggak tak mungkin kedua gadis itu meninggalkan begitu saja. Tetapi apabila tandu itu tidak terisi tokoh penting, tentu terisi suatu perangkap yang berbahaya. Si Ula M. berhenti sejenak. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada beberapa pengawal tandu yang terkapar di tanah. Semuanya mati kecuali hanya seorang yang masih bernapas. Si Ula M. menghampiri orang itu dan menarik tubuhnya lalu dibuka jalan darahnya. Pengawal tandu itu menghela nafas panjang dan mim buka mata. Apa isi tandu itu? Lekas kau bilang jika kau ingin hidup hardik Si Ula M. Mulut pengawal itu bergerak, tangannya bergoyang-goyang dan kepalanya menggeleng. Tapi sepatah pun ia tak mengatakan apa-apa. Apa kau benar-benar tak mau mengatakan bentak Si Ula M. Dengan geram ia mendorong tubuh orang itu. Karena sudah terluka parah, dorongan itu membuatnya muntah darah dan putuslah jiwanya. Si Ula M. tertegun. Ia berbangkit dan berkata pada Tai Ih, harap lociampuasukami beri perintah agar semua paderi yang duduk di halaman itu segera kembali ke posnya masing-masing. Suasana tenang saat ini, hanya sementara saja. Merupakan permulaan dari gelombang badai yang segera akan melanda. Menilik telaganya pertempuran dasyat segera akan terjadi. Tai Ih mengaturkan terima kasih atas bantuan anak muda itu. Ah, wampuah hanya sekedar melaksanakan perintah dari seorang lociampuasaja, kata Si Ula M. Siapa Tai Ih heran? Maaf, kelaksian Su tentu mengetahui sendiri, kata Si Ula M. Kemudian ia pinjam pedang kepada Tai Ih. Tai Ih merogoh jubahnya dan menyerahkan sebuh ginpe yang berbentuk panjang. Benda ini ku terima dari Tai Ihwi Sute ketika hendak menutup mata. Tai Ihwi Sute mengatakan benda ini milik si Chu dan supaya diserahkan kepada si Chu. Ginpe atau lengcana perak itu dahulu ditemukan Si Ula M. Di bawah tulang tengkorak wanita Giyokut Ye Auki Ihing Hoa dalam goa di perut gunung Potusan. Si Ula M. Segera menyimpan benda itu. Tai Ih Sian Sumi manggul tongkat liok Giyokut Siang menuju ke depan Tanggahita M. Sambil Mi ngacungkan tongkat pusaka itu, ia berseru nyaring. Chiang Bun Jin Siaulim Sita Ihang Sute saat ini berada dalam kekuasaan pengaruh orang Benggak. Entah diberi racun apa. Yang jelas kesadaran pikirannya hilang. Demi menyelamatkan gereja Siaulim Si, terpaksa Loni Mi beranikan diri untuk mengambil alih pimpinan gereja. Setelah ancaman bahaya musuh berlalu, Loni segera menyerahkan diri di hadapan arwah leluhur CO Usu Siaulim Si, untuk menerama keputusan hukuman yang dijatuhkan para Tiang Lu. Sekalian pader yang berada di halaman itu serempak Mi memberi hormat kepada tongkat pusaka. Berkata pula Tai Ih, saat ini musuh sedang mengerahkan anak buahnya untuk menyerang gereja ini. Tetapi berkata bantuan Pui Si Chu, rencana mereka telah gagal. Untuk sementara waktu, harap kalian kembali ke tempat masing-masing dulu. Yang tinggal di sini hanya anggota-anggota barisan Lohantin untuk berjaga-jaga. Para paderi yang duduk di halaman itu serempak berbangkit dan bubaran. Yang masih tinggal hanya lebih kurang seratus paderi. Si Ulaem mengambil tongkat salah seorang paderi yang meninggal lalu digunakan untuk menyingkap kain selubung tandu. Begitu kain selubung tersingkap, segumpal asap putih berhamburan keluar. Ternyata dalam tandu itu terisi sebuah giyokting atau tempat pendupaan dari Kumala. Dari giyokting itulah asap gumpalan Mim Bubung keluar. Seketika Si Ulaem teringat akan pengalalamannya ketika dibenggak dahulu. Serentak ia terkejut dan berteriak sekeras-kerasnya, Awas, asap dari giyokting itu mengandung racun. Harap sekalian suhu jangan mendekatinya. Sekalian paderi si Ulim si Mim punya kesan baik terhadap Si Ulaem. Sekarang mereka menaruh perindahan kepada anak muda itu. Mendengar peringatan Si Ulaem, buru-buru para paderi itu menutup pernapasan dan menyingkir ke samping. Si Ulaem menuju ke dataran rumput. Menjemput segenggam pasir ia segera menimpa giyokting. Diaem-diaem ia mengagumi ketajaman panca indera kedua tokoh Laem Koai dan Pak Koai. Begitu tandu tiba, kedua tokoh itu segera sudah mencium bau, maka dengan cepat, kedua tokoh aneh itu segera menghantam matip pengawal-pengawal tandu. Jika tidak dibinasakan, tentulah kawanan pemikul tandu itu sempat membuka selubung tandu dan celakalah semua orang apabila asap sampai berhamburan kemana-mana. Para paderi segera membantu Si Ulaem untuk memadamkan giyokting dengan timbunan pasir. Si Ulaem minta agar Tai Isian Sumi meintahkan rombongan padri meninggalkan halaman itu. Sebaiknya barisan lohontin itu disiapkan untuk menjaga tempat-tempat yang penting. Halaman terlanjur dibaur asap beracun. Di dalam beberapa waktu asap itu tentu belum lenyap pengaruhnya. Wampu sendiri hendak menjenguk kedua tokoh aneh yang mengejar musuh tadi katanya lebih lanjut. Tai Isian Sumi persilahkan pemuda itu supaya meninggalkan ruangan, tetapi Si Ulaem mengajak berjalan keluar bersama-sama. Para paderi pun mengiringkan kedua orang itu. Setelah Mi lintasi beberapa tikungan dan lorong bersimpang, disitulah para paderi segera Mi membentuk barisan lohontin. Tai Isian Sumi menghela nafas, Hari ini jika tidak mendapat bantuan puisi cu mungkin angkatan gelar tai yang hanya tinggal empat orang ini, tentu sudah binasa di ruang permusyawarahan tadi. Murid angkatan ketiga, walaupun terdapat beberapa orang yang berpangkat bagus, tetapi mereka setingkat lebih rendah dari golongan tai. Mereka tentu tak berani menentang amanah tongkat liok-giyokahut siang. Tanpa mengeluarkan seorang anak buahnya, Beng gak dapat menghancurkan gereja ini. Ya, 7-800 anak murid Si Olim si pasti akan hancur binasa seluruhnya. Si Ulaem menghibur paderi itu. Yang penting saat itu harus disiapkan rencana untuk menghadapi serangan musuh. Saat ini bencana kehancuran total sudah lampau. Betapapun saktinya musuh tetapi untuk menghancurkan Si Olim si, tidaklah mudah. 800 murid Si Olim si akan bersatu padu untuk mengadu jiwa demi Mi Mela gereja ini. Kami bertekad untuk Mi lawan sampai teitik darah yang penghabisan. Musuh tentu akan Mi bayar mahal jika berani menyerang ke Mori, kata Tai Isian Su. Tak berapa lama datanglah dua orang paderi kecil dengan Mi bawa sepasang pedang pusaka. Tai Isian Su menyerahkan sepasang pedang itu kepada Si Ulaem. Sepasang pedang ini, walaupun bukan tergolong pusaka Si Olim si, tetapi sudah ratusan tahun berada dalam gereja ini. Jika dipisah, sepasang pedang ini menjadi sebatang. Tetapi jika disatukan menjadi satu. Yang satu hijau yang satu putih. Tajamnya bukan buatan. Karena anak murid Si Olim si tak pernah menggunakan pedang, maka Loni hendak menyerahkan sepasang pedang itu kepada Pui Si Chu sebagai tanda penghargaan gereja Si Olim si terhadap bantuan Si Chu kepada Si Olim Si. Si Ulaem Mi nyamuti pemberian itu dengan mengucap terima kasih. Begitu menghunusnya, pedang itu Mi mancarkan hawa dingin. Yang satu bercahaya hijau, yang satu putih. Sepintas pandang, pedang itu terang bukan sembelarang pedang. Ah, bagaimana wampu berani menerima pemberian begini hebat. Harap Sian Su suka menukar dengan pedang biasa saja, katanya. Tai Ih menghela nafas, memang sepasang pedang itu, bukan pedang biasa. Berpuluh tahun berselang pernah keluar dan menggemparkan dunia persilatan. Pedang itu disebut Liong Kau Song Kia Em. Yang hijau disebut Liong Kia Em, yang putih Kau Kia Em. Ah, wampu benar-benar tak berani menerimanya seru Si Ulaem. Pui Si Chu telah banyak Mi bantu Si Olim Si. Sepasang pedang itu hanya sekedar sebagai tanda terima kasih Si Olim Si kepada Si Chu. Jika Si Chu menolak, berarti Si Chu memandang rendah kepada Loni. Dia Em, dia Em Si Ulaem merenung. Ia Mi mastikan pihak dia yang gak tentu akan menyerang Si Olim Si lagi. Dengan Mi miliki senjata sepasang pedang pusaka itu, tentu akan berguna sekali dalam menghadapi orang Beng Gak nanti. Lebih baik untuk sementara, ia menerima pemberian itu. Setelah bahaya selesai, ia masih dapat mengembalikan lagi pedang itu kepada Si Olim Si. Baiklah, untuk sementara ini wampuah hendak Mi minjamnya, apabila sudah selesai tentu wampuah kembalikan lagi. Tidak, sejak saat ini, sepasang pedang itu sudah menjadi milik Si Chu kata Taiyi. Si Ulaem tak mau tarik urat. Ia minta Taiyi segera perintahkan para paderi bersiap-siap menghadapi musuh, sedang ia sendiri segera menyusul kedua tokoh Laem Koai dan Pak Koai. Tapi Si Chu tak kenal jalanan di sini. Maksud Lonnie hendak minta Taiyi Hai Sute bersama empat orang anak murid mengikuti Si Chu sebagai penunjuk jalan, kata Taiyi. Tapi Si Ulaem tak perlu karena kedua Laem Koai dan Pak Koai itu berada taneh. Dikhuatirkan nanti timbul salah Paha Em. Kemudian ia segera lari keluar gereja. Paderi yang tersebar di segenap penjuru gereja, setiap kali berjumpa dengan Si Ulaem tentu memberi hormat. Sampai di luar gereja, Si Ulaem tetap belum melihat kedua tokoh aneh itu. Dia heran dan gelisah. Ia kenal siapa gerombolan benggak yang banyak tipu musliatnya itu. Diaem-diam ia menyesal mengapa tak mau menerima tawaran Taiyi supaya diantar oleh Taiyi Hai yang lebih kenal jalanan di situ. Tiba-tiba ia merasa seperti dilanda oleh suatu tenaga kuat yang tak berbersuara. Untung ia sudah waspada. Cepat-cepat ia kerahkan tenaga dalam untuk bertahan. Kemudian dengan tibanya angin pukulan itu ia segera loncat ke udara dan melayang turun setombak jauhnya. Sekalipun dengan Mei minjam tenaga orang itu ia berhasil terhindar dari bencana kehancuran, namun tak urung darah dalam dadanya bergolak. Hei, siapakah yang Mei miliki tenaga dalam sedasyat ini? Pada dalam lingkaran dua tumbak di sekeliling sini, tiada tempat untuk orang bersembunyi. Jelas bahwa penyerang itu tentu berada paling sedikit pada jarak dua tumbak jauhnya. Dan pukulan itu sama sekali tak mengeluarkan suara apa-apa, jauh berbeda dengan pukulan biat gong chiang, dia em dia em ia menimang. Hai, itulah Bu Ing Sin Kun mendadak ia teringat. Dan serempak dengan itu ia mendengar suara orang tertawa macam em dering kelinting. Datangnya dari arah barat dibalik sebuah batu karang. Dan pada lain saat, muncullah seorang gadis berbaju merah. Siulah em terbeliak kaget. Nona baju merah salah satu murid dari Bengak. Dia em dia em ia heran mengapa kedua tokoh aneh tidak mampu mehiringkus Nona itu. Nona baju merah itu mencekal pedang dan kebut hutim. Walaupun wajahnya agak kaget namun mulutnya masih menyungging senyum, serunya, Eh, bagaimana? Apakah kau masih hidup dan tak jadi mati terlempar di jurang? Siulah em berkerudahi, serunya, kau mampu lolos dari tangan kedua lociampu itu, benar-benar besar peruntunganmu. Nona baju merah itu agak tertegun, Aku dapat berubah seratus macam rupa, bagaimana engkau mampu mengenali aku? Itulah. Yang dikejar oleh kedua lociampu itu tentulah lain orang yang menyamar jadi dirimu, Dia em dia em siulah em tersadar. Kemudian ia mendengus, Hektometer, orang Bengak memang banyak akal muslihatnya. Nona baju merah itu tertawa mengejek. Gereja siaulim SI sudah masuk ke perangkap kami. Tunggu apabila nanti malah em suhuku datang tentu segera akan diadakan penyembelihan besar-besaran. Ah, mungkin tidak seperti yang kalian harapkan, sahut SIULAHM. Tetapi ia tak dapat melanjutkan kata-katanya karena saat itu dadanya seperti terlanda oleh pukulan yang tidak kelihatan. SIULAHM tadi sudah menderita serangan gelap semacam itu. Sudah tentu ia sudah berjaga-jaga. Sekalipun pukulan itu tidak mengeluarkan suara, Tetapi dalam suasana dan tempat seperti di situ, Asal orang MIM perhatikan dengan cermat, Tentu akan merasa adanya semacam gelombang arus hawa dingin. Buru-buru ia ayunkan tangan kanan menempar. Ia sudah menginsyafi bahwa tenaga dalamnya tidak dapat mengimbangi serangan pukulan tak bersuara itu. Sehabis MIM mukul, ia cepat-cepat loncat ke samping dan MIM maki. Hai, Pek Echogi, kalau memang ksatia, jangan main mi lempar batu sembunyi tangan begitu. Jika berani hayo keluarlah. Aku mau coba sampai di mana ilmu kepandayan orang benggak. Selain pukulan Bu Ing Es In Kun, hayo keluarkanlah semua kebisaanmu. SIULAHM memperhitungkan. Kalau seorang tokoh sakti semaca M.Tai Hang Siansu saja dapat ditundukan benggak, apalagi Bu Ing Es In Kun Pek Cogi jago dari Tibet itu. Dan dugaan itu didasarkan bahwa kecuali Pek Cogi, rasanya tiada lain tokoh yang memiliki ilmu pukulan tanpa suara. Serempak dengan tantangan itu, dari balik sebuah pohon syong besar, munculah seorang lelaki bertubuh gemu pendek. Di belakangnya diiringi empat lima orang. Setelah mengetahui jelas orang-orang yang muncul itu, SIULAHM tercengang-cengang. Sige muk pendek mimang Bu Ing Sin Kun Pek Cogi. Sedang pengiringnya itu ialah Sin Tulu Kun, Kiyo Sing Tui Hun Kau Chin Hoeng Ge, Sem Kia Emet Pitio Hang Kuat dan Tui Hang Te I Aung Go Chonggi. Tokoh ternama itu pun ternyata telah jatuh ke tangan benggak. Dan dikhawatirkan pula bahwa Subohtun dan Xiaoye Aucu pun telah ditunjuk dan menjadi alat orang benggak. Tokoh-tokoh itu berilmu sakti, apabila benggak sampai dapat menggunakan tenaga mereka, tentu mengerikan sekali. Benggak tentu benar-benar akan dapat berhasil milaksanakan cita-citanya untuk menguasai dunia persilatan. SIULAHM teringat akan pengalamannya ketika Mie nyerbu benggak. Kawanan anak buah benggak yang mukanya dicontengi warna-warni dan berpakaian aneh itu, kemungkinan tentulah tokoh-tokoh berilmu yang telah jatuh dalam kekuasaan benggak. Terdengar Nona Bajo Merah itu tertawa melengking, kenalkah engkau pada mereka? SIULAHM cepat tenangkan perasaannya dan menyahut, benar, aku kenal Mirka. Tertawalah Nona Bajo Merah itu dengan perasaan tawar, dan masih ada lagi Subotun dan tokoh Butong Pesyaoye Aucu itu, kenalkah engkau juga? Hektometer, kalau kenal lalu bagaimana? Mereka dahulu tentulah sahabat-sahabatmu, tetapi sekarang menjadi musuhmu. Nona itu berhenti lalu Mie mandang Pekcogi, serunya, apakah engkau yakin kepandayanmu dapat mengalahkan kelima tokoh yang menyerangmu dengan serempakah? SIULAHM terkejut. Diam-diam ia memang mengakui kebenaran ucapan Nona itu. Jangankan maju berbareng, sedang satu lawan satu saja, ia merasa belum tentu dapat menang. Belum sempat ia menjawab, Nona Bajo Merah itu mengangkat tangan Mie beri isyarat. Kiu Sing Tuihun Kau Ching Hong, Sam Kia Mie Pityo Hang Kuat dan Sintu Lokun Serentak mencabut senjatanya dan maju ke muka. SIULAHM pun cepat mencabut Ceng Leong Kiam dan Pak Kau Kiam sepasang pedang pusaka pemberian Tai Isian Su. Sepasang pedang itu Mie mancar berkilat-kilat dingin. Pedang yang bagus sekali. Jangan harap kami dapat Mie lepaskan engkau sebelum sepasang pedang pusaka itu jatuh ke tanganku. Serusi Nona Bajo Merah seraya loncat ke muka seraya kebutkan Hutim dan Mie beri perintah kepada ketiga tokoh itu supaya segera maju menyerang. Dengan golokim PWO II, Lokun segera Mie Pelopori menyerang lebih dahulu dengan sebuah jurus latbiat Hoasaniah hendak Mie belah kepala SIULAHM. Melihat golok-golokun itu begitu dasyat, karena khawatir akan merusakkan sepasang pedangnya, SIULAHM terpaksa loncat menghindar ke samping. Tetapi serentak ia disambut oleh Kau Chin Hang yang menutupkan ujung ruyungnya Kau Kinko atau ruyung urat naga kepala ular. SIULAHM memutar pedang Ceng Leong Kiam yang dicekal di tangan kiri untuk menjaga ruyung. Melihat pedang itu mengeluarkan sinar yang berkilat-kilat dingin, Kau Chin Hang tidak berani mengadu dengan ruyungnya. Cepat ia menarik kembali senjatanya. Melihat sepasang pedang itu memancarkan sinar kehijau-hijauan, tak beranilah Kui Sing Tui Hun Kau Chin Hang untuk menangkis dengan ruyungnya. Buru-buru ia menarik pulang ruyungnya. Tetapi pada saat itu tiat pit dari Sem Kya Mepit Tio Hang Kuat sudah menutup dada SIULAHM. Terpaksa SIULAHM menangkis dengan pedang di tangan kanan. Tio Hang Kuat cepat menarik pit dan secepat kilat kibaskan tiga batang pedang yang terikat pada tangan kanannya. Tiga batang pedang yang lebih banyak menyerupai bentuk belati itu diikat dengan rantai halus pada siku lengannya. Dapat digunakan sebagai senjata biasa pun sebagai senjata rahasia yang ditaburkan ke musuh. SIULAHM mengembor keras. Ceng Leong Kiam dia terus dibabatkan dengan jurus tiat Sohlan C.O.U. Dalam beberapa bulan setelah mendapat pelajaran dari kakek Hien Song dan kedua tokoh Sio Lim Si, Kak Bong dan Kak Hui, SIULAHM memperoleh kemajuan pesat sekali. Ditambah pula dengan kecerdasan otaknya, dapatlah ia menggunakan apa yang telah dipelajarinya itu dengan tepat dan cepat. Kero mengendapkan pedang dan membalikannya untuk menyerang, memang banyak menghemat waktu tak sedikit. Dan gerakan yang singkat itu mengandung arti besar sekali dalam menentukan kalah menang. Tering, tepat sekali pedang Ceng Leong Kiam berhasil mimapas belati yang dikibaskan Tio Hang kuat. Dan kutunglah belati itu menjadi dua dengan menimbulkan ring gemerincing lengking suara. Sama sekali SIULAHM tak mengira bahwa pedang pusaka pemberian ketua Sio Lim Si ternyata sedemikian tajamnya. Ia sendiri tertegun. Justru ia tengah tertegun, tiba-tiba Lokun mim bacok pinggangnya dan Ruyung Kau Chin Hang pun minutuk dada SIULAHM. Sekalipun sebatang belatinya sudah terpapas tetapi Tio Hang kuat masih mimpunyai dua batang belati. Dan tangan kanannya masih mencekal sebatang tiatpit. Setelah terkesiap sejenak, Tio Hang kuat segera menyerang lagi. SIULAHM memutar sepasang pedangnya melawan ketiga tokoh penyerangnya. Ceng Leong Kiam dan Pek Kau Kiam diputar sederas hujan mencurah. Beberapa bulan yang lalu, salah seorang dari ketiga tokoh itu tentu dapat mengalahkan SIULAHM. Tetapi saat itu, keadaan jauh sekali bedanya. SIULAHM telah mengembangkan ilmu pedang Tan Lo Chiam Pua, kakek dari Hiansong, sedemikian hebat. Dalam setiap lima enam jurus tentu terdapat jurus yang sukar diduga perubahannya sehingga musuh mau tak mau dipaksa mundur menghindar. Tambahan pula SIULAHM mencekal sepasang pedang pusaka. Ibarat hari mau tumbuh sayap, ia dapat melayani ketiga tokoh itu dengan baik dan lancar. Melihat itu, SIULAHM baju merah kerutkan dahi. Jelas diketahui ketika masih di gunung Kiyo Kiyong San dahulu, pemuda itu masih lemah sekali kepandainya. Tapi mengapa dalam waktu yang tak lama saja, dia sudah berubah menjadi seorang tokoh yang begitu sakti? Betapapun cerdas otaknya, namun tak mungkin pemuda itu dapat mencapai kemajuan yang sedemikian besarnya. Jika dibiarkan, kelak pemuda itu tentu akan merupakan bahaya besar. Seketika timbulah keganasan nona itu, ia mimpis iki Pek Cogi, dia mempunyai sepasang pedang pusaka. Bantulah kawan-kawan kita dan segera bunuh pemuda itu. Berikan pedang itu kepadaku. Pek Cogi, jago pukulan tanpa bayangan yang termaskur di wilayah Tibet, ternyata patuh sekali pada nona itu. Dengan mengembor kerasia loncat ke muka seraya gerakan kedua. Tangannya. Seketika meneralah angin badai dari pukulannya yang dasyat itu. Di dalam menghadapi pengeroyoknya, bermula SIULAHM berlaku hati-hati, hanya bertahan diri tak mau mimbalas. Tapi sesudah lewat belasan jurus, jali timbul. Serangan ketiga tokoh itu ternyata hanya begitu saja. Pada saat YAMI mutuskan hendak balas menyerang, tiba-tiba didengarnya Pek Cogi menggembor keras dan menyerbu. Seketika SIULAHM merasakan tubuhnya diserang oleh angin yang bertenaga kuat sekali sehingga ia tersurut mundur tiga langkah dan sepasang pedangnya pun hampir lepas jatuh. Mimang Pek Cogi telah membuka serangannya dengan ilmu Buing Sinkun, lalu ia susul sekaligus dengan empat buah serangan. Untung sebelumnya SIULAHM sudah kenalkan kelihayan ilmu pukulan Buing Sinkun. Ia sudah berjaga-jaga. Maka begitu merasa angin pukulan itu menyambar, buru-buru ia mundur. Tapi sekalipun begitu taurung darahnya bergolak keras dan ia menderita luka dala M. Buru-buru ia salurkan lekangnya untuk menyembuhkan luka itu. Ia tak mau mengunjuk terluka dalam. Ia bersikap tenang seperti tak terjadi sesuatu. Ia sadar, kalau musuh mengetahui ia terluka, mereka tentu akan menyerang sehebat-hebatnya. Tapi lain bencana datang menyusul. Ialah dari si nona baju merah yang sudah melesat kehadapannya. Dan secepat ia pula kebutkan hutim ke tangan SIULAHM. Ia hendak merebut sepasang pedang pusaka pemuda itu. Tapi SIULAHM tak mau mudah begitu saja. Pedang di tangan kiri digerakan dengan jurus pek kunjut IEU, menangkis kebutan si nona. Nona baju merah itu ketawa melengking, Ih, kau sudah terluka dalam. Jika tak lekas menyalurkan tenaga, luka itu pasti mengembang dan jiwamu pasti takkan tertolong. Sekalipun kau pura-pura mi maksa diri menghadapi aku, tapi keadaanmu sudah payah. Dalam tiga puluh jurus saja kau pasti sudah dapat kurubuhkan. Si nona menutup bicara dengan menghujani serangan-serangan. SIULAHM terkejut karena nona itu sudah melihat keadaannya. Diam-diam ia mi mutuskan untuk menurunkan tangan ganas. Ia sadar apabila sampai jatuh ke tangan musuh, nona itu pasti takkan mengampuni jiwanya. Sehabis menghindar dari tiga buah serangan pedang si nona, SIULAHM berkata, Karena aku pernah bertemu dengan orang tuamu, maka aku tak sampai hati mi lukaimu. Tetapi mengapa engkau terus-menerus mengejar aku saja? Apa engkau kira aku benar-benar takut kepadamu? Yang dimaksud dengan orang tua si nona baju merah itu ialah orang tua si hui yang pernah menolong jiwanya ketika ia terhambur keluar dari perut gunung TMPO hari. Nona baju merah itu tertawa melengking, Jangan ngacobe lotak keruan. Ayah bundaku sudah meninggal dan aku dirawat oleh suhu. Jika engkau mau ketemu ayah bundaku, Pergilah ke akhirat ia menutup kata-katanya dengan tiga buah serangan pedang. Dengan pedang perkau kiaem, SIULAHM gunakan jurus Yap HWS Oh Tian atau Api Mi Bakar Langit untuk menahan ketiga serangan itu sedang Ceng Leong kiam di tangan kiri balas menyerang dengan jurus Selier Coim. Ilmu pedang Selier Coim ini ajaran dari Kak Bong Taisu. Ganas tapi mengandung welas asih. Nona baju merah itu terkejut. Walaupun dalam taburan sinar pedang yang berhamburan dari delapan penjuru itu. Masih terdapat beberapa lubang kelemahan, tetapi ia tak tahu kerumi mecahkannya. Terpaksa ia mundur. Tiba-tiba Sintu Lokun mengembor keras dan menabas dengan golokim PW Etonia. Ilmu pedang tatmok yaem dari SIULIM SI, sekalipun merupakan ilmu pedang istimewa, tetapi apabila akan menggunakan harus disertai dengan pengerahan tenaga dalam. Dalam hal ini yang merupakan halangan bagi SIULAHM. Karena dadanya habis terkena pukulan tanpa bayangan dari Pek Cogi tadi, ia masih belum dapat menekan darahnya yang bergolak-golak. Maka sewaktu menggunakan ilmu pedang tatmok yaem, napasnya terengah-engah. Terhadap tabasan golok-lokun, ia tidak berani menangkis tetapi loncat menghindar. Sekalipun aku mimakai sepasang pedang pusaka dan mengerti ilmu pedang tatmok yaem, tetapi karena dadaku terlukap pukulan Buing Sinkun, perlulah aku harus beristirahat dulu. Apalagi kalau Pek Cogi ikut menyerang lagi, tentu repot Mi layani, akhirnya ia mengambil keputusan. Maka begitu Mi lesat ke samping, tanpa Mi memberi kesempatan musuh menyerangnya lagi, ia terus lari ke dalam gejah. Kejar, dia sudah terluka dalam teriak si Nona Baju Merah. Kawanan orang gagah itu rupanya taat sekali kepada si Nona Baju Merah. Segera mereka mengejar. Dengan paksakan diri, si Ulaem lari ke arah gereja. Untung dalam beberapa kejap ia dapat mencapai pintu gereja. Empat orang paderi berjubah putih segera keluar menyambut. Hadanglah orang-orang yang mengejarku, kata si Ulaem seraya terus menerobos ke Delaem. Karena sudah kenalkan anak muda itu, kimpat paderi itu pun memberi jalan. Kemudian mereka bersiap menyambut kawanan pengejar itu. Baru beberapa langkah jauhnya, tiba-tiba si Ulaem teringat bahwa Pek Cogi dengan Buing Sinkunnya itu merupakan bahaya besar. Dikuatirkan kimpat paderi itu tak kuat menghadapinya. Segera ia berhenti dan berpaling. Harap Sian Su berempat berhati-hati menjaga pukulan Buing Sinkun. Tiba-tiba ia teringat bahwa Pek Cogi itu berasal dari daerah Tibet. Kemungkinan kimpat paderi itu tersebut belum kenal ilmu pukulan istimewa dari jago Tibet itu. Maka segera ia memberi penjelasan lagi, Buing Sinkun adalah ilmu pukulan istimewa. Pukulan itu tiada mengeluarkan suara. Baru ketahuan setelah mengenai seng korban. Dia seorang gemuk pendek, harap hati-hati dan awasi gerakan tangannya. Belum selesai ia memberi penjelasan tiba-tiba seorang paderi yang berada di sebelah kiri terdengar mendesah tertahan dan terhuyung tiga langkah ke belakang. Ternyata sewaktu Siula M memberi penjelasan, paderi itu sudah terkena pukulan Buing Sinkun dari Pek Cogi. Siula M tergetar hatinya, Jika aku memikirkan kepentingan diriku sendiri, keempat paderi ini tentu hancur di tangan mereka. Sudah tentu aku malu terhadap Tai Isiansu. Dengan pertimbangan itu, ia tak jadi masuk ke dalam tetapi milangkah keluar lagi. Ia diam-diam kerahkan tenaga dalam menanti kedatangan musuh. Saat itu pertempuran sudah pecah. Kecuali paderi yang belum-belum sudah terkena pukulan Buing Sinkun tadi, yang tiga orang segera mengadakan perlawanan. Sem Kya Emet Pityo Hang Kuat, Kyo Esing Tuihun Kau Chin Hang dan Sintu Lokun, walaupun menyerang hebat tetapi. Ketiga paderi dengan senjata Hang Pian Jan dan Tiat Siang Chi yang itu telah memberi perlawanan yang gigih. Melihat itu si Nona Baju Merah Mim perhitungkan bahwa sekalipun bertempur sampai seratus jurus, tetap takkan ada kesudahannya. Ia mulai gelisah menyaksikan pertempuran seru. Begitu seru sehingga sukar dibedakan mana lawan-mana kawan. Dalam keadaan begitu Pek Cogi pun tak sempat melancarkan pukulan sakti Buing Sinkun lagi. Tak dapat lagi si Nona Baju Merah itu menahan diri. Segera ia melesat menyerbu ke tengah pertempuran. Dengan pedang ia menusuk dada seorang paderi dan hutim di tangan kiri mengebut lengan seorang paderi di sebelah kiri. Desakan Nona itu Mim maksa kedua paderi Siaulim Sita dimundur selangkah. Memang ilmu silat dari Beng Gak Mim punya aliran tersendiri. Selain jurus-jurusnya yang aneh, pun sangat ganas. Jauh bedanya dengan ilmu silat yang kebanyakan. Begitu Nona Baju Merah itu terjun dalam pertempuran, situasinya segera berubah. Ketiga paderi itu bingung tak keruan menghadapi serangan si Nona yang menggunakan jurus-jurus serba aneh dan ganas. Saat itu Siaulim sudah sempat menyalurkan luakangnya. Melihat ketiga paderi terdesak, ia segera loncat Mim bantu. Memang sejak makan kuih cuan hyo ngekau dari paderi Kak Bong dan disaluri tenaga sakti dari paderi itu, ia merasa terdapat perubahan dalam tubuhnya. Maka dalam waktu yang singkat saja, ia sudah pulih tenaganya. Tiba-tiba terdengar suara doa yang nyaring. Tai Hai Sian Su dengan diiringi dua belas kocu Siaulim S.I berlari-lari mendatangi. Dia M.D.M. Siula M. Menima N.G. Dalam keadaan berbahaya seperti saat itu, tak perlulah kiranya harus memegang tata. Susilah kaum persilatan lagi. Apalagi menghadapi gerombolan benggak yang ganas. Biarlah rombongan paderi Siaulim S.I itu segera maju serempak menghantai musuh. Dalam pada menimang itu, Siaulim pun sudah lancarkan tusukan dengan pedang Ceng Leong Kiam ke arah si Nona. Setiap kali beradu senjata dengan Siaulim, Nona itu merasa bahwa pemuda itu sekarang bertambah pesat sekali lewekangnya. Dia M.D.M. Nona itu tak berani memandang ringan. Sedapat mungkin ia menghindari benturan senjata. Tetapi Siaulim agaknya sengaja mencari kesempatan untuk adu kekerasan dengan Nona itu. Tering, 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 dengan sebuah gerak yang secepat kilat menyambar, Siaulim sekaligus menangkis tiga buah tusukan si Nona yang dilancarkan kepada ketiga padri. Tiba-tiba Pak Chow Gi mengembor keras dan serentak menerjang Siaulim. Dengan jurus Tio Chuniliong atau menjolok naga kuning, tinjunya menghuja M ke dada Siaulim. Jago gendut dari Tibet itu memiliki tenaga yang kuat sekali. Setiap pukulannya tentu menimbulkan deru angin yang menyeramkan. Yang paling dikuatirkan Siaulim hanyalah pukulan Buingsin Kun. Karena pukulan yang tak bersuara itu sukar untuk dijaga. Maka ia harus cepat-cepat menundukkan jago Tibet itu lebih dulu. Begitu menghindar, sambil berputar ia menyerang sekuat-kuatnya. Setelah terlepas dari serangan Siaulim, kegagahan Nona baju merah itu mulai tampak lagi. Sekaligus ia lancarkan tiga buah serangan pedang kepada ketiga paderi sehingga paderi-paderi itu kebuahkan dibuatnya. Untunglah pada saat itu Tai Hai Sian Su dan rombongannya sudah tiba. Mereka segera menyerbut Nona baju merah itu. Tai Hai Sian Su merupakan salah seorang paderi Siaulim siang tinggi kedudukannya. Ilmu kesaktiannya pun amat disegani. Ia memutar tongkat Sian Cian laksana hujan mencurah. Beberapa jurus kemudian, Nona baju merah itu merasa tertekan. Buru-buru ia curahkan perhatiannya untuk milayani Tai Hai. Karena terlepas dari tekanan si Nona, kini barisan paderi Siaulim si mulai tersusun lagi. Pertempuran antara Siaulim dan Pek Cogi berlangsung seru sekali. Dengan sepasang pedang pusaka dan ilmu permainan pedang yang beraneka coraknya, Siaulim dapat Mimha KSA jago Tibet kebuahkan setengah mati. Dalam beberapa kejap saja, kedua jago itu sudah Mimha langsungkan pertempuran sampai lebih dari 20 jurus. Tiba-tiba Siaulim merasa bahwa tenaga dalamnya sekarang jauh lebih maju dari dulu. Setelah sempat mengawasi bahwa situasi pertempuran tidak lagi mim bahayakan kedudukan Siaulim si, mulailah ia lancarkan ilmu pedang ajaran kakek dari Hian Song. Ialah ilmu sakti Jilwa Toh Chohwa. Pedang Ceng Liong Kia M berhamburan laksana hujan mencurah dari langit. Pek Echogi tergetar dan loncat mundur. Ilmu pedang yang belum lengkap itu, tetap tiada tandingannya. Siaulim mim buru terus. Dia tak mim beri kesempatan pada Pek Echogi lagi. Begitu loncat terus menyerangnya gencar. Dalam keadaan terdesak, Pek Echogi menghantam sekuat-kuatnya dan tangan kiri gunakan ilmu Kim Na Chiu untuk mencengkeram lengan Siu Laem. Ceng Liong Kia M dimainkan Siu Laem dalam jurusit Siu Gin Hoa. Dan untuk menghindari cengkeramen musuh, ia miringkan tubuh ke samping. Kemudian Pek Kau Kiam ditaburkan dalam jurusin Leong Sem Esion. Gerakan yang hebat dari anak muda itu kembali mimaksa jago Tibet itu mundur dua langkah. Siu Laem tak mau menyianyikan kesempatan. Pedang ditaburkan dalam jurus Ji U Toh Chowa dan mundurlah Pek Echogi beberapa langkah. Hanya dalam beberapa kejap saja, Siu Laem telah mimaksa Pek Echogi mundur sampai tiga tumbak jauhnya. Dalam kesempatan yang luang, ia berkata dengan perlahan kepada jago Tibet itu. Harap lociampu memundur kebalik gunung itu, wampu hendak bicara sedikit. Sambil lancarkan dua buah pukulan, Pek Echogi berseru, mau bilang apa, lekas katakanlah sekarang saja. Kuatir jago Tibet itu akan mendapat kesempatan untuk melancarkan pukulan Bu Ingsinkun, Siu Laem mendesaknya lagi dengan hamburan pedang dan bicara lagi, maaf, Bu Ingsinkun memang sukar dijaga, maka wampu terpaksa mendesak begini. Tapi di sini bukan tempat yang cocok untuk berbicara, katanya setelah berhenti sejenak, jika lociampu percaya, harap lociampu suka mundur beberapa tombak lagi. Dalam pada berbicara Siu Laem tak hentinya mim pergencar serangan pedangnya untuk mendesak jago Tibet itu supaya mundur. Rupanya Pek Echogi mau mendengar permintaan Siu Laem mundur beberapa langkah. Tiba-tiba Siu Laem kendorkan serangan pedangnya dan sambil tersenyum ia berkata, Lociampual, jika lociampu merasa sulit meluluskan permintaan wampual, baiklah kita bicara saja sambil bertempur, setuju? Bicaralah sahut Pek Echogi. Siu Laem mengelah nafas dan berkata dengan rawan, lociampu seorang yang berilmu sakti dan harum namanya. Tapi mengapa lociampu alamin jadi kaki tangan gerombolan benggak? Wampu benar-benar tak mengerti. Jago Tibet menatap Siu Laem. Tiba-tiba ia menyerang dengan kedua tangannya. Sekaligus ia lancarkan lima jurus serangan, itu urusanku pribadi, orang lain tak berhak mencampuri. Siu Laem taburkan tiga jurus taburan pedang, sahutnya, sudah tentu orang lain tak berhak mencampuri urusan lociampual. Tapi jelas bahwa gerombolan benggak itu ngimusuhi dunia persilatan. Dengan mim bantu benggak berarti mimusuhi segenap kaum persilatan di Tionggoan. Agaknya Pek Echogi tertarik oleh ucapan itu. Kedua tangannya mulai kendor. Anak muda itu kembali menghela nafas. Katanya pula, dari daerah Tibet yang jauh, lociampual mimerlukan menghadiri pertemuan orang gagah di Gunung Taisan. Dengan pukulan Buing S. Inkun, lociampual telah menggemparkan para orang gagah. Pendirian dian sikap lociampual yang bersedia mencampuri pergolakan dunia persilatan di Tionggoan itu, benar-benar suatu tindakan yang luhaur perwira. Betapa keji dan ganas gerombolan benggak mengalahkan rombongan orang gagah dengan siasat licik, kiranya lociampual tentu sudah mengetahui sendiri. Dalam pada berbicara, siula M. pun mengimbangi gerakan Pek Echogi dengan mengendorkan serangan pedangnya. Walaupun dari daerah Tibet, tapi lociampual sudah kenal semua kaum persilatan di Tionggoan. Tujuan kaum persilatan dimanapun pasti sama, yakni mimlah keadilan dan kebenaran serta membasmi kejahatan dan kelaliman. Mim bantu gerombolan jahat, walaupun dapat menguasai dunia persilatan, tapi hal itu bertentangan dengan hati nurani kita. Dengan kepandayan yang lociampual miliki, lociampual tentu mendapat sambutan dan perindahan tinggi dari kaum persilatan Tionggoan. Lociampual dapat membentuk sebuah partai di sini untuk bersama-sama lain partai, menenteramkan dunia persilatan. Dan dalam kesempatan, lociampual tentu dapat memperebutkan kedudukan pemimpin partai persilatan Tionggoan. Bukankah itu suatu cita-cita luhur? Perlu apa lociampual berhamba kepada orang lain? Bukankah lociampual sendiri sudah cukup untuk menjadi pendiri dari sebuah partai persilatan? Ucapan wampual ini keluar dari hati nurani wampual, mohon lociampual suka mim pertimbangkan. Tiba-tiba pecogi hentikan serangannya. Benar, sahutnya, siapa tak tahu diriku ini, masakan mau menjadi kaki tangan orang. Benar, benar, seru siulem. Apabila lociampual menyadari kesalahan langkah itu, wampual bersedia mim bawa. Belum siulem selesai berkata, tiba-tiba pecogi teringat sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya agak gemetar. Serentak menggembor keras, ia ayunkan pukulan lagi. Siulem heran mengapa pada saat jago Tibet hampir menyadari kesalahannya, tiba-tiba dia merubah haluan dan memukulnya lagi. Terpaksa siulem lompat mundur dan berseru. Lociampual. Tetapi pecogi seperti orang limbung. Dia malah gunakan sepasang tangannya untuk mim mukul. Karena siulem tak menduga dan tak bersiap dulu, walau mim punyai sepasang pedang mustika, tapi ia benar-benar terdesak dan tak mampu menggunakannya. Hanya beberapa kejap saja, siulem sudah terdesak mundur sampai ditempat semula Mirka bertempur tadi. Tetapi si nona baju merah rupanya curiga. Berpaling ke arah pecogi, ia berseru, hektometer, kalian bicara asik sekali. Pecogi terkesiap. Dan pukulannya pun agak kendor. Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh siulem untuk menyerang dengan pedangnya. Kali ini siulem tidak mau mengalah lagi. Sepasang pedangnya dikembangkan benar-benar. Oleh karena dia memiliki berbagai ilmu pedang yang berbeda sumbernya, maka serangannya pun penuh dengan variasi yang aneh-aneh sehingga pecogi dipaksa mundur lagi. Sambil menangkis, diaem-diam pecogi heran atas permainan ilmu pedang lawan. Tanpa suatu urut-urutan jurus ilmu pedang tertentu dan sepasang pedangnya menerbitkan hawa dingin yang menegakkan bulu Roma jika terus-menerus bertempur melawannya, ia khawatir tentu akan menderita kerugian. Ah, jika tidak aku dahului menurunkan pukulan maut, aku sendirilah yang akan celaka, diaem-diam jago Tibet itu telah mengambil keputusan. Untuk melaksanakan keputusan itu, ia kerahkan tenaga dalam sambil loncat ke samping. Tetapi Siu Lam sudah mempunyai rencana juga. Ia tak mau memberi kesempatan jago Tibet itu dapat melepaskan pukulan Buing Sinkunnya. Ia loncat membayangi pecogi. Tiba-tiba pecogi berbalik tubuh dan ayunkan tangan kanannya. Karena sudah berulang kali menderita pukulan Buing Sinkun, Siu Lam sangat berhati-hati sekali. Begitu melihat orang mengangkat tangannya, dia pun cepat-cepat menyelingap ke samping. Tapi ternyata jago Tibet itu menggunakan siasat. Tamparannya itu hanyalah gerakan hampa. Begitu Siu Lam berdiri di samping, barulah ia lepaskan pukulan yang sesungguhnya. Buing Sinkun merupakan pukulan istimewa yang sama sekali tak mengeluarkan suara. Pukulan itu mengandung gelombang halus dari tenaga lekang lunak. Betapapun Siu Lam sudah berlaku hati-hati sekali, tetapi dia tak menyangka sama sekali kalau pecogi akan menyiasatinya. Begitu melihat pecogi menghampiri, segera ia jelurkan Ceng Leong Kiam untuk menahan lawan. Tetapi sekonyong-konyong ia rasakan dirinya terlanda oleh arus tenaga yang lembut. Bukan main terkejutnya dia. Buru-buru ia loncat ke belakang. Pukulan Buing Sinkun yang dilancarkan pecogi itu menggunakan delapan bagian tenaga lekangnya. Hebatnya bukan kepalang. Sekalipun Siu Lam sudah mempunyai pengalaman untuk menghindari pukulan itu, tetapi tak urung darah dalam tubuh bergolak keras, metu berkunang-kunang. Secepat kilat pecogi kibaskan tangan kanannya dan tahu-tahu sudah mencengkerem si kulengan anak muda itu. Tering. Siu Lam merasakan tangan kirinya kesemutan dan terlepaslah pedang Ceng Leong Kiam dari cekalannya. Pedang Ceng Leong Kiam berpindah tangan ke tangan pecogi. Siu Lam telah minderita luka dalam yang parah. Tetapi kesadaran pikirannya masih terang. Pedang pekau kiaem yang dicekal di tangan kanannya itu segera ditaburkan di dalam jurus Le Coim, yakni salah satu jurus istimewa dari ilmu pedang tatmok kiaem. Seketika pecogi terkurung dalam lingkaran sinar pedang. Karena ia maju merebut pedang Ceng Leong Kiam tadi, maka jaraknya dekat sekali dengan Siu Lam. Dengan begitu ia tak mampu keluar lagi dari kurungan sinar pedang si anak muda. Dalam keadaan itu pek cogi Mi jadi kalap. Dia hendak mati-matian Mi mbobolkan sinar pedang yang mengepungna. Dengan sekuat tenaga ia ayunkan pedang rampasannya untuk menghantamkan sinar pedang yang mengurung di atas kepalanya. Tatmok kiam sekalipun luar biasa dasyatnya, tetapi permainan pedang itu masih mengandung gerak yang Mi memberi kelonggaran kepada musuh. Memang ketika tatmok kiam, cikal bakal pendiri Siu Wa Lim Si menciptakan ilmu pedang tersebut, dia telah memperhitungkan tentang kemungkinan yang akan dialami musuh dalam menghadapi taburan tatmok kiam itu. Sengaja ia menyelipkan suatu gerak yang kendor dalam setiap jurus perubahan ilmu pedang itu. Maksudnya tak lain supaya orang sempat mengundurkan diri. Tetapi ternyata Pak Cogi ini milih adu kekerasan. Ia tahu anak muda itu tentu sudah terluka dalam sehingga tenaganya tentu berkurang. Tetapi apa yang terjadi benar-benar tak diduganya. Ketika sepasang pedang itu saling beradu keras, Pak Cogi terhuyung-huyung mundur dengan tubuh berlumuran darah. Itulah akibatnya dia berani mengadu kekerasan. Tatmok ya em mim beri kelonggaran tetapi dia malah mim bentur. Hasilnya, tubuhnya telah berhias tiga buah tusukan pedang. Tetapi keadaan siulem sendiri pun tak kurang menyedihkan. Sesungguhnya akibat pukulan Bu Ing Sin Kun tadi ia sudah terluka dalam dan tenaganya berkurang sekali. Adalah karena dirangsang kemarahan pedangnya direbut itu, maka ia menyerang Pak Cogi dengan sisa tenaganya yang masih. Setelah berhasil melukai orang darahnya meluap keluar dari mulutnya. Sin Ona baju merah yang tengah bertempur mi lawan Tai Hai Sian Su, terkejut ketika mendengar gemboran siulem. Cepat ia berpaling. Ketika menek MPAK Pek Cogi sudah berhasil merebut pedang Cheng Leong Kia Em, girangnya bukan kepalang. Lekas, berikan pedang itu kepada ku serunya. Karena perhatiannya tertuju pada pedang yang direbut Pek Cogi, ia agak lambat. Dan keayalan itu cukup memberi kesempatan Tai Hai Sian Su untuk melancarkan serangan tongkat yang dirasyat. Nona itu kebuakan sekali. Sedang Pek Cogi pun sudah mencekal pedang Cheng Leong Kia Em tapi karena tiga tusukan dari pedang siulem itu cukup parah, darah banyak keluar, ia harus lekas-lekas menyalurkan lewekang untuk menghentikannya. Dengan begitu ia tak dapat melancarkan pukulan Buing Sinkun lagi. Jika saja saat itu ia masih punya kemampuan untuk menyusulkan sebuah pukulan Buing Sinkun lagi, dapat dipastikan siulem sudah habis riwayatnya. Pertempuran kedua jago itu benar-benar merupakan pertempuran yang berakibat keduanya menderita luka parah. Melihat siulem luka parah, empat paderi siau lim si segera lari menghampiri dan menggotongnya ke dalam geja. Siulem dipanggul oleh salah seorang paderi, yang seorang lagi nih lindunginya. Sedang yang dua, segera menyerbu Pek Cogi untuk merebut pedang Cheng Leong Kia Em. Si Nona baju merah sekalipun terdesak dalam taburan tongkat Tai Hai Sian Su, tapi setitik pun ia tak mau melepaskan keinginannya untuk menguasai pedang Cheng Leong Kia Em. Ketika melihat dua orang paderi lari menghampiri ke tempat Pek Cogi yang tak berkutik, Nona itu menjadi gugup. Tiba-tiba ia lancarkan jurus cupi Tia Em Haun. Ujung pedangnya berubah menjadi tiga bintik sinar perak yang Mimagut sikut lengan Tai Hai Sian Su. Jurus itu sangat ganas sekali dan Tai Hai pun terpaksa mundur. Begitu Tai Hai mundur, secepat kilat Nona itu loncat ke samping dan kebutkan hutinnya ke arah paderi yang menerjang dari samping kiri Pek Cogi. Sedang dengan pedangnya menusup paderi yang menyerang dari samping kanan. Pedang dan hutin bergerak luar biasa cepatnya, tepat pada saat kedua paderi itu hantamkan tongkatnya ke arah Pek Cogi. Jika kedua paderi itu tak menarik tongkatnya, Pek Cogi tentu terluka. Tetapi kedua paderi itu pun pasti terluka juga oleh si Nona baju merah. Kedua paderi itu terpaksa mundur. Si Nona membuat suatu gerakan yang luar biasa. Ia timpukan pedangnya ke arah paderi di sebelah kanan, sedang hutin dikebutkan untuk menangkis serangan paderi di sebelah kiri. Dan tangan kanan yang sudah tak mencekal pedang itu cepat menyambar pedang Ceng Liong Kiam di tangan Pek Cogi. Meskipun jago Tibet itu sedang menyalurkan tenaga untuk menghentikan pendarahannya, tetapi ilmu kepandainya masih belum punah. Begitu tangan si Nona menyentuh tangannya, serem tak jago Tibet itu kibaskan pedangnya menusuk. Si Nona terkejut sekali. Buru-buru ia loncat ke samping dan menjerit, Pek Cogi, engkau gila. Akulah. Betapapun cepatnya ia menghindar tetapi tak urung betisnya termakan pedang sehingga mengucurkan darah. Teriakan itu telah menyadarkan Pek Cogi. Ia terkesiap karena kekeliruannya itu. Tering, terdengar senjata beradu keras. Timpukan pedang si Nona baju merah tadi, ditangkis oleh tongkat si padri. Kemudian padri itu menyerbunya. Lekas berikan pedang itu teriak si Nona. Pek Cogi agak berubah wajahnya tetapi ia pun segera menyerahkan pedang pusaka itu. Sesaat Nona itu menerima pedang Ceng Liong Kiam, dia pun sudah diserang oleh Tai Hai Sian Su dan kedua padri. Tai Hai telah menyerangnya dengan jurus Ngo Ting Biatsan, mimbelah kepala si Nona. Padri tua yang sabar itu, agaknya telah dirangsang kemarahan karena melihat keadaan gereja Siow Lim Si yang kacau balau. Pukulannya itu dilancarkan dengan sepenuh tenaga. Melihat itu Pek Cogi menggembor keras. Dua kali ia lancarkan pukulan Bu Ing Es Inkun. Kedua padri yang menyerang dari samping itu segera rasakan dadanya tergetar, maca emorang yang dihantam palu besi. Darah bergolak keras dan orangnya pun segera terhuyung mundur tiga langkah. Tongkat mereka pun terlepas jatuh. Nona baju merah itu memang memiliki kepandayan silat yang amat tinggi. Sekonyong-konyong ia berputar tubuh mengisar dua langkah ke samping, lalu menabas tongkat tai hai. Sesungguhnya ia sayang sekali akan pedang pusaka itu. Tetapi dalam detik-detik berbahaya ia tak menghiraukan suatu apa lagi. Tering, terdengar dering melengking nyaring. Tongkat tai hai terkisar ke samping, ia loncat mundur dan Nona itu pun mengisar ke samping. Ketika Mi meriksa, ternyata tongkat tai hai kutung separuh. Demikian Nona itu. Ia juga memeriksa pedangnya. Tetapi ternyata pedang itu tak kurang suatu apa. Girangnya bukan kepalang sehingga luka pada betisnya tadi tak dirasakan sama sekali. Dengan Mi kek nyaring, ia menyerang tai hai lagi. Sehabis melepaskan dua buah pukulan Buing S. Inkun, memang Pek Cogi telah dapat Mi lukai kedua pada Rizio Limsi. Tetapi dia sendiri pun makin payah keadaannya. Pendarahannya yang sudah hampir berhenti kembali mereka dan mengucur darah lagi. Sementara itu karena melihat kedua kawannya terluka, beberapa paderi yang menjaga pintu gereja segera menyerbu. Empat orang paderi dengan senjata masing-masing segera menyerbu. Tetapi setelah Mi miliki pedang pusaka, Nona baju merah itu ibarat hari maut tumbuh sayap. Serangannya tambah sadis. Sedang tai hai harus berhati-hati jangan se-MPAI tongkatnya terpapas lagi. Sesungguhnya kepandayan kedua orang itu berimbang. Hanya karena si Nona lebih unggul dalam senjata, tai hai agak terpanjang gerakannya. Serangan si Nona Mi buat kelebahkan. Apalagi jurus-jurus permainan pedang si Nona itu memang aneh maka dengan cepat ia dapat menang angin. Dalam lima jurus saja, paderi si Yolim SI itu sudah kebuahkan setengah mati. Kiu Esing Tui Hun Kau Chin Hong, Saem Kia Emet Pityo Hang Kuat, Sintu Lokun dan Tui Hang Tiong Gocong di tengah bertempur seru dengan rombongan paderi si Yolim SI. Walaupun tahu keadaan Pek Chogi yang payah itu, tapi mereka tak dapat menolong. Sekonyong-konyong terdengar lengking yang nyaring. Sesosok tubuh Mi layang tiba. Empat paderi yang menyerang Pek Chogi telah mencelat senjatanya. Kawanan paderi itu terpaksa mundur. Ketika mengamati ternyata yang muncul itu seorang darah baju biru. Tangan kirinya menceka L sebatang pedang, tangan kanan sebuah senjata aneh semacam tanduk rusak. Nona itu tegak berdiri di samping Pek Chogi. Berhenti teriaknya. Dan si Nona baju merahlah yang pertama-tama menarik senjatanya terus loncat mundur. Kau Chin Hong, Tio Hong Kuat, Gou Chong Gi dan Lokun, setelah melancarkan dua kali serangan dasyat, pun lalu loncat mundur. Nona baju biru itu sejenak sapukan matanya Mi mandang ke sekeliling. Serunya dengan ada dingin, siapakah yang menjadi pimpinan rombongan paderi itu? Suaranya garang, sikapnya angkuh sekali. Taihai mendengus dingin, anak wanita masih begitu muda. Jika ada urusan apa-apa, silahkan bicara padaloni. Taihai, paderi yang penuh toleransi dan kesabaran, karena menyaksikan keadaan gereja di obrak-abrik orang benggak. Mi benci sekali kepada setiap anak buah benggak. Nona baju biru itu tersenyum, serunya, di antara sekian banyak paderi yang berada di sini, memang engkau lah yang paling tua. Sebenarnya hal itu sudah ku ketahui dan tak perlu ku tanyakan lagi. Taihai menukas, sebaiknya li es icu jangan bicara yang tiada berguna.